Badai, awan, angin jilid 5. Bab 12. Sepasang mata lelaki tua berjubah hijau itu menatap ke arah Kong San Po dengan dingin. Kong San Po pun terkejut bukan kepalang. Aku kira lelaki tua ini pesilap tinggi, tapi lewe kangma dari aliran susat, pikir Kong San Po. Apa dia si Bun Soe ya? Begitu cepat dia sampai di sini? Dia tahu aku mengalahkan muridnya. Mungkin dia ingin menuntut balas kepadaku? Dengan tenang Kong San Po menjawab. Tidak salah. Lo Sian Seng punya petunjuk apa kata pemuda itu? Lelaki tua itu mendengus dingin, lalu menatap Nona Kiong Myun dengan tajam. Bukankah kau putra Kiong Chao Bun dari Hek Hang Tu? Aku dengar kemarin kau juga ada di rumah makan NG ini lawe bukan? Sedikit pun tidak salah, jawab Nona Kiong. Aku juga ikut menyerang Pou Yang Hian. Jika kau mau menuntut balas pasti akan aku layani. Lelaki tua itu tertawa dingin. Siapa Pou Yang Hian itu? Untuk apa aku menuntut balas atas kekalahannya? Aku datang justru hanya ingin menjajal kung fu keluarga kalian. Sayang Kong San Hiai sudah mati sedang Kong Chao Bun jauh di seberang lautan. Kata lelaki berjubah hijau itu. Dari ucapan orang itu jelas sudah dia menghina Kong Sun Po dan Nona Kiong karena menganggap mereka bukan tandingannya. Bukan main marahnya Kiong Min lalu dia bertanya. Kalau begitu untuk apa kau kemari mencari kami? Kata si Nona dengan gusar. Lelaki tua itu balik bertanya. Aku kira masih ada seorang lagi. Mana di akara lelaki tua itu? Sebenarnya Loh Sian seng ingin mencari siapa kata Kong San Po. Jangan beipura-pura pikun kalian. Bukankah hari itu ada seorang pemuda bermargahan di rumah makan itu bersama kalian? Sekarang dia pergi kemana bentak lelaki tua itu. Nona Kiong tertawa dingin. Aku tahu kemana hantu aku pergi, tapi untuk apa aku memberitahu mu kata Kiong Min. Lelaki tua itu membanting kakinya. Bocah tidak tahu sopan. Katakan kemana perginya dia, kata lelaki tua itu. Hektometer. Tidak. Aku tidak akan bilang kata Nona Kiong. Jarak antara mereka dengan lelaki tua itu hanya sekitar belasan langkah. Tiba-tiba lelaki tua itu menyerang ke arah Kiong Min tapi Kong San Po sudah maju ke depan Nona Kiong untuk menyambut serangan lelaki tua itu. Tak lama kedua tenaga pukulan itu beradu sehingga menimbulkan suara keras sekali. Boom. Tubuh Kong San Po bergoyang-goyang, sedangkan jubah hijau yang dikenakan lelaki tua itu pun berkibar-kibar, seakan tertiup angin keras saja. Sekalipun serangan lelaki tua itu tak mengenai Nona Kiong tapi akibatnya Nona Kiong kelihatan kedinginan. Giginya gemeretuk menahan hawa dingin yang luar biasa, tubuhnya menggigil. Tetapi lelaki tua itu kaget dan berseru heran. Dia kaget karena dia tak menyangka Iwekeng pemuda itu cukup tinggi juga. Bagus katanya. Sekarang ingin kulihat ilmu pukulan hawa hiyatomu itu sudah tingkat keberapakah kepandainmu itu. Kemudian lelaki tua itu maju ke arah Kong San Po dan langsung menyerang. Sekejap terasa hawa dingin menyerang ke arah Kong San Po pemuda itu kedinginan sekali. Aku tidak bermusuhan denganmu, tapi mengapakah serang aku dengan ilmu beracun pikir Kong San Po? Serangan lelaki tua itu mengarah ke dada Kong San Po. Pada saat yang bersamaan pemuda itu pun mengulurkan jari tangannya ke arah telapak tangan lelaki tua itu. Pemuda ini menggunakan jurus kengsin cihuat. Pukulan jari mengagetkan dewa, ilmu pukulan warisan dari Liu Goan Chong. Sungguh kebetulan dia menggunakan jurus itu jika tidak pasti tidak akan terluka parah. Ilmu huwahiatu ilmu sangat beracun, sedangkan si lelaki tua itu pun menggunakan ilmu racun sesat. Saat kedua pukulan itu bertemu, yang kuat pasti akan menang. Lelaki tua itu akan terluka parah, sebaliknya mungkin pemuda itu akan tewas. Serangan pemuda itu merupakan ilmu anti racun aliran sesat. Sayang pemuda ini belum mahir benar menguasai ilmu racun itu. Lelaki tua itu kaget pada saat melihat tangkisan pemuda itu dia tahu ilmu jari kengsin cihuat sangat lihai. Dengan demikian dia tak berani beradu tangan dengan pemuda itu. Karena ilmu si lelaki tua sudah sempurna, ia bisa mengendalikan serangannya. Pada saat yang sangat genting, yaitu saat tangan lelaki tua itu akan menyentuh tangan Kong Sanpok. Kelihatan segumpal bayangan hijau mencelat mundur dan hilang dari pandangan. Datang bagaikan gelombang pergi pun seperti kilat. Dalam sekejap lelaki tua itu sudah menghilang. Kong Sanpok menghapus keringat yang membasai wajahnya karena tegang. Rupanya dia ciu kiu seksi iblis tua pantas lihai sekali kata pemuda itu. Sementara itu Kiong Min yang tubuhnya menggigil kedinginan, dia mencoba mengerahkan tenaga murninya untuk melawan rasa dingin itu. Bibir nona Kiong gemetar dan giginya beradu, tak lama ia pun jatuh terduduk. Dia merasakan ada hawa hangat melalui punggungnya. Ternyata Kong Sanpok sudah duduk di belakangnya dan kedua telapak tangannya menempel ke punggung si nona. Sekarang sekujur tubuh Kiong Min terasa nyaman. Tetapi tindakan pemuda itu telah membuat nona Kiong agak tersipu-sipu. Sejak lahir sampai saat itu dia belum pernah bersentuhan dengan seorang lelaki. Ini pengalaman pertama kali dia berdekatan dengan seorang pria. Tidak heran kalau wajah Min terasa panas dan berubah merah. Untung saat itu tubuhnya sudah berkeringat dan hangat, hingga wajahnya yang merah karena jengah sedikit. Sekarang nona Kiong sudah tidak kedinginan lagi bahkan Kong Sanpok pun sudah melepaskan kedua telapak tangannya dari punggung nona Kiong Min. Untung pukulan lelaki tua itu tidak mengenai tubuhmu, kata pemuda itu sambil tertawa. Kiong Min meleletkan lidah, hatinya masih merasa ngeri membayangkan serangan musuh tersebut. Siapa Tsukiyu seitu kata si nona. Dia menggunakan kung fu apa kok lihai sekali. Aku tak tahu jelas tentang dirinya, setahuku dia menguasai ilmu Siulo Im Setkeng sampai tingkat ke-8, jawab Kong Sanpok. Nona Kiong kaget. Bukankah itu ilmu yang aneh dari si hek yang sudah lama menghilang kata si nona. Benar kung fu itu berasal dari tanah Tiantok, India, konon ratusan tahun yang lalu seorang paderi sakti dari Tibet mendapatkan kung fu tersebut. Tapi karena dia pikir kung fu itu sangat berbahaya, maka pitkip, kitab rahasia ilmu itu, dimusnahkannya. Dia tak mau mengajarkan ilmu itu, kata Kong Sanpok. Kalau begitu dia belajar dari mana kata si nona. Entah bagaimana, kira-kira 30 tahun yang lalu ilmu itu muncul kembali, kata pemuda ini. Orang yang menguasai ilmu itu seorang koksu, guru kerajaan, dari negeri kini namanya Kim Chao Gak. Tetapi dia belum berhasil menguasai ilmu itu dengan sempurna, baru sampai tingkat ke-3 saja. Tetapi Kim Chao Gak ini luar biasa, dia berhasil menggabungkan Siulo Im Set Keng dengan ilmu Louisin Chiang pukulan geledek sakti jadari perguruannya. Maka terciptalah ilmu pukulan Im Yang Gero Heng Chiang, pukulan 5 elemen hawa dingin dan panas. Telapak tangan yang dipukulkannya akan mengeluarkan hawa panas dan hawa dingin secara bersamaan. Karena menguasai ilmu itu maka dia bisa malang melintang di dunia persilatan. Kemudian dia menjadi koksu di negara Kim hingga dia bertemu lawan bernama Siow Wau Kankun, menutertawakan dunia, dan Hang Lai Moli suami istri baru mereka berhasil dibasmi. Tanda petik. Kiong Mi Yun kaget sekali. Ternyata Gwe Akong, kakek luar atau kakek dari ibunya, mati di tangan Hang Lai Moli dan suaminya. Tidak heran kalau ayah dan ibu sangat benci pada Hang Lai Moli. Tetapi mengenai Gwe Akong jadi haksu bangsa Kim mereka tak bilang lepada kupikir nona Kong. Ibu Kiong Mi Yun yang bernama Kim Keng Neo Putri Kim Chao ga hanya mampu menguasai ilmu Siulo Im Set Keng sampai tingkat 3. Sedangkan kepandayan Kim Keng Ni Mar masih rendah sekali. Oleh karena itu dia tak berani belajar ilmu beracun itu. Orang yang belajar ilmu itu we e kangnya harus kuat. Sedangkan Kim Chao ga memang seorang pesilat yang mahir. Ibu Kiong Mi Yun sering bilang pada puterinya bahwa ilmu itu lihai sekali. Oleh karena itu nona Kiong ingin menyaksikannya. Sekarang dia sadar dan tahu ilmu itu memang hebat sekali. Setiap naik tingkat tenaga orang yang menguasai ilmu Siulo Im Set Keng akan bertambah kuat, kata pemuda itu lagi. Jika sampai tingkat ke sembilan, cukup hanya dengan menggunakan jari tangan saja lawannya akan mati kedinginan. Aku dengan Ciu Kiyu sehanya mampu sampai tingkat ke delapan, maka itu aku masih bisa mengatasi pukulan itu. Mendadak Kiong Min berseru. Selaka katanya. Apa yang terasa, dingin atau panas tanya pemuda itu kaget bukan main. Nona Kiong menggelengkan kepalanya. Aku tidak dingin maupun panas. Kong San Po tercengang. Lalu kenapa kau berteriak tadi Ciu Kiyu seh mencari tahu kemana perginya Han. Toh aku. Aku yakin gak akan melampiaskan kemarahannya kepada hanto aku, kata Nona Kiong. Sekalipun hanto aku pandai silat, tapi dia bukan tandingan si iblis tua itu. Kau tahu asal usul hanto aku, tanya Kong San Po. Aku baru kenal kemarin dulu dengannya, jawab Nona. Kiong. Dia sangat baik kepada aku. Sekarang dia dalam. Bahaya aku tak boleh tinggal diam, sesudah itu Nona Kiong berpikir. Hanto aku naik kuda si iblis tua tak akan bisa mengejarnya. Tapi dia tahu asal usul hanto aku pasti tidak akan menyusulnya ke lok yang pikir Nona Kiong. Sesudah itu pikiran Kiong Min jadi kacau sekali, tanpa pamit lagi ia lari meninggalkan pemuda itu. Tapi sebelum keluar dari hutan. Kong San Po sudah menyusulnya. Saudara Kiong aku pergi bersamamu ke lok yang kata dia sambil tertawa. Nona Kiong mengerutkan dahinya. Bukankah kau akan menemui Hang Lai Mo Lidikim ke Leng tanya si Nona? Pemuda itu tersenyum. Dari sini kelok yang hanya butuh waktu lima hari saja. Kepergianku ke Kim Ki San jika hanya terhalang beberapa hari saja tidak jadi masalah, kata pemuda itu. Kiong Mi Yun girang sekali. Kau sudah banyak membantuku, jadi tak berani aku merepotkan kau menghadapi bahaya, kata Nona Kiong. Jikakah sendirian yang melawan si iblis tua sedang lewekangmu belum pulih, bukankah itu sangat membahayakan dirimu kata Kong San Po penuh perhatian. Wajah Kiong Mi Yun kemerah-merahan. Aku tahu aku dan honto aku bukan tandingan si iblis tua tapi aku tidak peduli demi sahabatku itu, kata Nona Kiong Mi Yun. Pemuda itu manggut. Benar. Di dunia perlu kesetia kawanan. Kau bersedia menontang bahaya demi kawanmu, apa aku tidak boleh? Kecuali jika kau merasa keberatan aku menjadi kawanmu. Jika kau anggap aku ini kawanmu, maka kawanmu itu kawanku juga kata Kong San Po sambil tersenyum. Kiong Mi Yun girang, tapi ia tetap berpikir. Kau anggap aku ini kawanmu, tapi kau tidak tahu akulah tunanganmu yang akan memutuskan pertunangan itu denganmu, dasar bodoh. Kiong Mi Yun tersenyum lalu berkata. Sebenarnya aku sangat cemas karena aku tak akan sanggup melawan si iblis tua itu. Sekarang jika ada pesilat tinggi bersedia berjalan bersamaku untuk menghadapinya. Justru itu yang aku harap-harap. Baiklah, mari kita berangkat kata pemuda itu sambil tertawa. Kita jangan buang waktu lama-lama di sini. Mereka meninggalkan tempat itu. Segera mereka menggunakan ginkangnya agar bisa berjalan lebih cepat. Karena jalan yang mereka lalui sangat sepi mereka bisa leluasa menggunakan ginkang mereka tanpa ragu-ragu. Kiong Mi Yun sangat bangga pada ginkangnya yang tinggi. Tapi sesudah menempuh perjalanan jauh bersama Kong San Po dia baru sadar bahwa ginkangnya masih kalah oleh pemuda itu. Sekalipun sudah berkali-kali dia menambah kecepatan larinya tapi Kong San Po bisa mengikutinya dari belakang dengan santai. Malah jika mau mungkin pemuda itu bisa mendahului Nona Kiong tapi dia coba menjaga jarak, sehingga dia tetap berada di belakang si Nona Kiong. Sikap Kong San Po yang mau mengalah pada si Nona ini membuat Nona Kiong kagum dan berterima kasih pada pemuda itu. Dalam perjalanan itu Kong San Po tidak pernah mengajak kawannya itu bicara, hanya di tempat-tempat yang berbahaya saja dia memperingatkan si Nona agar berhati-hati. Entah sudah berapa kali Nona Kiong hampir terpelesat di batu-batu yang licin dan curam karena terlalu cepat berlari, tapi Kong San Po selalu berada di sampingnya untuk menjaga agar Nona itu tidak terjatuh ke jurang. Aku heran mengapa aku berjalan bersamanya, padahal pertunanganku akanku batalkan dengannya. Apakah dia sudah tahu siapa aku ini pikir Nona Kiong? Hatinya sangat baik baru kenal dia bersedia membantuku melindungi kawanku. Sulit mencari orang seperti dia. Jika aku tidak bertemu lebih dulu dengan honto aku mungkin aku menyukai dia? Kepandainya memang tinggi tapi kurang tampan dan kurang romantis. Aku boleh menjadi sahabatnya, tapi untuk menjadi kawan hidup aku lebih memilih honto aku. Karena terlalu berpikir dia jadi melamun hingga kakinya terpeleset nyaris jatuh ke jurang. Untung saat itu Kong San Po sempat menarik tangannya menolonginya. Tapi pemuda itu diam tak banyak bicara Nona Kiong pun begitu. Saat mulai senja dia lihat napas Kiong Mion sudah tersengal-sengal kelelahan. Melihat hal itu pemuda itu berkata pada si Nona. Di depan kita ada sebuah kota kecil, mari kita ke sana untuk makan dan istirahat semalam. Besok baru kita lanjutkan lagi perjalanan kita kata Kong San Po. Nona Kiong bingung, dia jadi serba salah. Aku seorang gadis bagaimana aku bisa tidur sekamar dengannya dia berpikir. Sesudah berlari sekian lama mereka telah sampai di kota kecil yang dikatakan oleh pemuda itu. Mereka langsung mencari penginapan agar bisa bermalam Kong San Po memesan kamar untuk mereka. Sediakan sebuah kamar untuk kami kata pemuda itu. Tapi Kiong Mion menyelak. Dua kamar saja katanya. Kong San Po tertegun heran. Kiong Mion malah tersenyum kemudian dia memberi penjelasan begini. Aku tidak pernah tidur sekamar dengan orang lain. Lebih baik seorang sekamar saja ya kata Nona Kiong. Ketika itu zaman sedang genting dan kacau sekali akibat peperangan yang mulai berkecamuk di wilayah Tiong Goan para saudagar maupun para pelancong jarang melakukan perjalanan jauh. Sudah tentu banyak rumah penginapan yang lengang dari pengunjung, sehingga banyak pengusaha penginapan yang mengeluh karena sepinya penyewa kamar-kamar mereka. Ketika Kiong Mion mengatakan dia minta dua buah kamar, tentu saja pemilik penginapan itu girang bukan main. Dia langsung menghampiri kedua tamunya itu. Sambil berjalan mendatangi wajahnya terlihat berseri-seri. Ada. Ada tuan. Kebetulan kamar itu bisa berdampingan kata si pemilik rumah penginapan. Baik, kata Kong San Po. Kami butuh dua kamar. Setelah pelayan menyiapkan kamar mereka, mereka pun masuk ke kamarnya masing-masing untuk menaruh buntalan pakaian mereka. Sekalipun mereka tidak tidur sekamar tetapi saat makan mereka selalu bersama-sama. Kiong Mion yang sudah kelaparan langsung memesan beberapa macam masakan bersama nasi putihnya. Bawa ke kamar kami saja, kata Mion. Makanan itu kemudian dimakan Kong San Po bersama-sama Kong San Po di kamar. Setelah makan dan minum Kong San Po melihat Kiong Mion terus mengerutkan dahinya. Saudara Kiong apakah masakan ini tidak cocok dengan seleramu? Kata pemuda itu. Kiong Mion tersenyum. Cocok, malah aku kira lebih lezat dengan masakan yang ada di MGI ini. Jawab nona Kiong. Kong San Po tertegun. Kau jangan bergurau saudara Kiong. Mana bisa masakan di sini kau bandingkan dengan masakan yang ada di MGI ini. Kata si pemuda itu heran. Kau tidak merasakannya sih lezat kok? Oh aku tahu itu karena lue kangmu lebih tinggi dariku. Kau bisa tidak makan beberapa hari tanpa merasa lapar, kata si nona. Kong San Po manggut. Betul pendapatmu. Orang yang tidak lapar tidak akan merasakan lezatnya masakan ini pantas kau bisa menikmatinya, kata Kong San Po. Kiong Mion mengerutkan keningnya. Dia bodoh tak secerdas hantu aku, pikir Kiong Mion. Pemuda itu menatap kawannya sambil berkata. Saudara Kiong aku liatkah seolah sedang mencemaskan sesuatu. Apa yang membuatmu risau? Saudara Kiong tanya pemuda itu. Memang aku sedang memikirkan sebuah masalah, rasanya agak aneh, kata nona Kiong. Masalah apa itu boleh aku tahu. Ayahku jarang datang ke Tionggoan bagaimana Chukyusa si iblis tua itu mengetahui nama ayahku sahut Kiong Mion. Maksud pertanyaan itu sebenarnya ingin memancing reaksi pemuda yang ada di hadapannya ini. Maka Kiong Mion sengaja bertanya begitu pada Kong San Po. Saat mereka bentrok dengan Chukyusa si iblis tua itu menyebut-nyebut nama Kiong Chau Bun ayah si nona di depan mereka. Nona Kiong mengingatkan peristiwa yang baru di alaminya karena ingin mengetahui reaksi pemuda itu. Tapi Kong San Po malah tertawa mendengar ucapan si nona itu. Itu bukan sesuatu yang aneh karena ayahmu itu sangat terkenal kata pemuda itu. Chutai pengdaii kawan-kawannya saja tahu mengapa Chukyusa tidak mendengar jawaban itu Kiong Mion kecewa sekali karena bukan jawaban itu yang dia inginkan dari pemuda ini. Tetapi dia juga sedikit girang. Aha! Kiranya dia sama sekali tak mengetahui masalah aku dan dia yang telah ditunangkan sejak kecil pikir Kiong Mion. Saat itu Kiong Mion ingat sesuatu dan tertawa. Aku bodoh, tak berpikir sampai ke sana. Kau memang cerdas Kong San Po aku kata si nona. Mulut si nona memuji Kong San Po tapi hatinya mencacinya dia anggap pemuda itu tolol sekali. Sedikitpun pemuda ini tak curiga mendengar ucapan Kiong Mion tadi. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang sangat hiruk pikuk di luar penginapan. Ternyata itu suara roda kereta. Yang bergerak ke arah penginapan itu. Tak lama kereta itu berhenti di depan halaman penginapan. Ketika itu sudah larut malam, pemilik penginapan itu keluar sambil membawa sebuah lentera. Kebetulan Kiong Mion sedang duduk dekat jendela kamarnya. Dia bisa melihat dengan jelas tamu yang baru datang itu. Kereta itu indah sekali. Kebetulan kerai jendela kereta pun terbuka sedikit. Di kereta itu duduk dua orang, seorang lelaki dan yang seorang lagi wanita. Saat itu karena kereta baru berhenti, mereka belum keluar dari kereta itu. Kiong Mion berdecak kagum. Bagus sekali kereta itu penumpangnya pasti orang kaya kata dia perlahan. Kau benar, selain keretanya indah, keempat kudanya pun sangat jempolan, kata Kong Santo menimpali kata-kata Nona Kiong. Ah kau juga tahu kuda jempolan. Kong Santo aku. Tetapi pemilik kereta itu tidak berperasaan, dia menjalankan kereta itu sampai malam begini. Mereka tidak merasa kasihan pada kuda-kuda dan tidak sayang pada kereta yang bagus itu. Justru aneh sekali kata Nona Kiong. Mungkin mereka punya urusan yang sangat penting yang harus segera mereka bereskan, kata Kong Sanpo. Tak lama kedua tamu itu sudah turun dari keretanya. Lelaki yang bersama wanita itu bertanya pada pemilik penginapan itu. Kau masih punya kamar yang kosong? Kami butuh dua buah kamar kelas satu kata penumpang yang lelaki. Di kamar Kiong Myun berbisik pada kawannya. Mungkin mereka berdua kakak beradik, bukan suami istri bisik Nona Kiong. Yang lelaki tampan dan yang perempuan cantik sekali. Mereka membawa senjata tajam, kau melihatnya tidak bisik si pemuda pada Nona Kiong. Nona Kiong menggelengkan kepala sambil berbisik. Berapa tinggi kepandayan mereka itu aku ingin menjajalnya, bisik Nona Kiong. Di dunia persilatan banyak orang yang berilmu tinggi. Saudara Kiong jangan cari masalah bisik pemuda itu. Aku cuma bergurau, kau pikir masalah kita juga tak memusingkan kepala kata Kiong Myun. Tiba-tiba terdengar pemilik penginapan itu berteriak. Siawek lekas kau bawakan barang-barang tamu kita. Ini katanya dengan nyaring. Biar aku yang membawa Gucci Arak ini tidak perlu merepotkan kalian kata yang perempuan pada pelayan. Gucci itu barang kuno tapi tidak dipasangi etiket nama Arak itu tutup. Gucci-nya pun hanya diikat dengan seutas tali. Perempuan itu langsung menjinjing Gucci Arak itu dengan sebuah jari telunjungnya. Kejadian itu membuat pemilik penginapan kaget dan heran sekali. Ah dia hanya seorang Nona tapi tenaganya kuat sekali pikir pemilik penginapan. Pada saat zaman kacau begini, jika tak berilmu tinggi mana berani Nona itu melakukan perjalanan jauh seperti sekarang ini. Pemilik penginapan yang berpengalaman ini hanya mengangguk memberi hormat dan berjalan masuk. Kiong Mi Yun juga kagum dan heran, dia lihat Nona itu berhati-hati sekali saat menjinjing Gucci Arak itu. Aha! Tak kusangka Nona secantik ini ternyata setan Arak kata Nona Kiong. Dari mana kau mengetahuinya tanya Kong Sanpo? Jika dia bukan setan Arak mengapa dia melarang orang? Lain yang membawakan Gucci Arak itu? Aku yakin pasti itu Arak istimewa. Dia khawatir orang kurang berhati-hati sehingga menjatuhkan Gucci Arak itu hingga pecah kata Mi Yun. Alis Kong Sanpo berkerut. Benar! Kau benar sekali, aku tak berferpikir sampai ke sana, kata Kong Sanpo. Kong Sanpo ini tidak bodoh hanya belum berpengalaman saja. Ditambah lagi dia ini jujur dan lugu sekali, hingga kelihatan seperti tolol. Melihat kepandayan mereka, kata Kong Sanpo sambil tertawa. Sekalipun isi Gucci itu barang pusaka, pasti mereka tidak terlalu peduli. Kiong Mi Yun yang telah banyak minum Arak ketika itu dia agak mabuk. Kong Sanpo A Koka sudah bertunangan belum kata si Nona yang agak sinting itu. Pertanyaan Nona Kiong membuat Kong Sanpo tertegun, lama sekali baru dia menyaut. Sejak kecil aku tinggal di gunung bersama ibuku, aku tidak pernah bertunangan, jawab pemuda ini. Mengapa kau bertanya begitu? Kiong Mi Yun tersenyum manis. Aku ingin jadi makcom blamu, Kong Sanpo menatap Nona itu dalam-dalam, ternyata wajah Nona itu sudah kemerah-merahan. Rupanya dia tidak biasa minum Arak maka itu dia hampir mabuk, pikir Kong Sanpo. Kong Sanpo pun tersenyum. Terima kasih atas perhatianmu, tetapi aku belum ingin berkeluarga, kata Kong Sanpo. Nona Kiong pun tersenyum. Mengapa kau tak bertanya padaku, gadis keluarga manakah yang akan kujodohkan denganmu, kata Mi Yun? Apa dia familimu? Tanya Kong Sanpo. Setelah meneguk araknya lagi si Nona menjawab. Dia bukan familiku. Dia juga jauh di ujung langit, dan dekat di depan mata. Yang kemaksud adalah gadis yang baru datang naik kereta itu. Menurutmu dia cantik atau tidak? Jika kau merasa dia cocok untukmu, aku akan cari akal untuk memperkenalkan kalian berdua. Sekaligus aku akan jadi makcom langmu, kata Kiong Mi Yun sambil tertawa. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Saudara Kiong kau terlalu banyak minum susu macan, kata Kong Sanpo. Besok kita harus melanjutkan perjalanan, lebih baik sekarang kita istirahat. Saat itu tamu yang perempuan sudah masuk ke kamalnya. Kamar Nona itu ada di sebelah timur, sedang kamar Kiong Mi Yun di sebelah barat. Di antara kamar itu terdapat sebuah halaman kecil. Kebetulan kedua kamar itu letaknya berhadap-hadapan. Nona itu mendengar atau tidak percakapan Kong Supo dan Kiong Mi Yun. Tapi tiba-tiba Nona itu tersentak dan segera menutup jendela kamarnya dengan cepat. Saudara Kiong kau jangan ngawur, ayo tidur kata Kong Sanpo. Kong Sanpo langsung meninggalkan kamar sahabat barinya itu akan istirahat di kamarnya. Aku sudah menyelidikinya, tapi dia tetap tidak curiga. Itu tandanya dia tidak tahu tentang masalah perjodohan itu pikir Nona Kiong. Hati Nona Kiong jadi lega. Setelah pelayan mengambil semua piring dan mangkuk dari kamarnya, baru dia membaringkan badannya di tempat tidur dalam keadaan setengah mabuk. Entah sudah berapa lama dia tertidur lelap, tiba-tiba Mi Yun terbangun dengan kaget. Saat dia membuka matanya, dia lihat sesosok bayangan ada di kamarnya. Nona Kiong terkejut. Rasa kantuknya pun mendadak hilang, lalu dia hunus pedangnya. Orang itu mengulurkan tangan menekan pedang si Nona dengan cepat. SSST. Jangan takut ini aku kata bayangan itu. Kiong Mi Yun bertambah kaget. Kong Sanpo aku mau apa kau kemari kata si Nona. Bayangan itu memang benar Kong Sanpo. Iblis tua itu datang kemari bisik Kong Sanpo. Rupanya Kong Sanpo melihat Cuk Yusa muncul di penginapan itu karena khawatir si iblis tua itu mencelakai sahabatnya, lalu dia menerobos masuk ke kamar si Nona yang memang tidak terkunci karena si Nona keburungan itu. Tadi Kiong Mi Yun lupa menguncinya. Tak lama terdengar suara senjata beradu dan seru sekali. Kemudian dia disusul oleh suara tawa Cuk Yusa. Nona kau jangan salah paham, aku bukan pencuri pemetik bunga, Cai Ho Acat. Kedatanganku hanya untuk meminta suatu barang, kata Cuk Yusa. Untung saat tidur aku tak mengganti pakaian, pikir Nona Kiong yang segera mengenakan topinya pasti Kong Sanpo belum tahu aku ini seorang gadis. Dia berjalan ke arah jendela dan mengintai keluar. Dia lihat Nona itu sedang bertarung dengan Cuk Yusa di halaman. Nona itu melancarkan tiga buah serangan yang sangat indah. Jurus pertama bernama Kim Chin Tuh Kiap, Jarum Mas Lewat Maut, mirip dengan ilmu pedang Tatmo Kiam Ho Acat, ilmu pedang Tatmo. Sedang jurus kedua berubah dengan jurus Lyong Teng Toh Chu, naga berebut mustika, yaitu dari ilmu pedang Lian Ho An Toh Beng Kiam Ho Acat, ilmu pedang berantai pencabut nyawa, milik Butong Pai. Sedangkan jurus yang ketiga ialah jurus Cih Lito Chun, wanita menenun kain, dari ilmu pedang Giyok Lik Yam Ho Acat, ilmu pedang wanita cantik, dari Partai Gobi Pei. Ketika diperhatikan jurus-jurus itu agak berbeda dengan jurus aslinya dan kelihatan lebih indah. Hal itu membuat Nona Kiong Myun kagum dan memuji. Ilmu pedang yang indah dan hebat katanya. Nona Kiong Myun memuji, tapi dia tidak tahu ilmu pedang apa itu. Saat Cuk Yusak berkelit, Nona itu akan melancarkan serangannya yang keempat. Cuk Yusak mengulurkan tangannya menyentil, seketika itu terdengar suara sangat keras. Ting. Pedang Nona itu agak miring ke samping, pada saat bersamaan Nona muda itu pun terpental mundur beberapa langkah jauhnya dan tampak tubuhnya menggigil kedinginan. Cuk Yusak tertawa dingin. Pek Hoa Kiam Hoat. Ilmu pedang seratus bunga kata Cuk Yusak. Pada saat yang bersamaan mendadak kelihatan seorang pria melompat turun dari atas atap rumah penginapan itu sambil membentak. Kenapa Pek Hoa Kiam Hoat katanya? Lelaki itu pria yang naik kereta bersama Nona yang sedang bertarung itu. Dia langsung menyerang ke arah si iblis tua. Cuk Yusak atau si iblis tua itu mengibaskan lengan baju ma ke arah pedang di tangan lelaki itu sehingga pedang itu miring ke samping. Cuk Yusak mendengus dingin. Hektometer. Tak apa-apa tapi kalian belum sempurna menguasai ilmu pedang itu kata Cuk Yusak. Hektometer. Sekalipun ilmu pedang kami belum sempurna, tapi kami mampu meringkus kau hai iblis tua. Cuk Yusak marah sekali. Kalau begitu boleh kau coba kata Cuk Yusak sambil tertawa. Cuk Yusak mengembangkan jari tangannya. Maksudnya akan mencengkram dan merebut pedang yang ada di tangan lelaki muda itu. Jurus cengkraman Cuk Yusak ini sangat ganas. Saat jalan darah di pergelangan tangan lelaki itu hampir tercengkram tiba-tiba Nona muda itu melancarkan serangan ke punggung si iblis tua. Apa boleh buat Cuk Yusak terpaksa menendang ke belakang untuk mendesak Nona itu supaya mundur. Bersamaan dengan itu terdengar suara keras. Sear. Lengan baju Cuk Yusak kutung sebagian. Tetapi telapak tangan lelaki muda itu pun terasa sakit sekali. Dia terkena serangan angin jari tangan Cuk Yusak hampir saja pedang di tangannya terlepas dari genggamannya. Dengan demikian lelaki muda itu sadar bahwa lawannya tangguh luar biasa. Cuk Yusak pun sangat ganas. Jika adikku tadi tidak menyerang punggungnya dengan tepat, pasti aku sudah cacat terkena cengkramannya, pikir lelaki muda itu. Cuk Yusak sendiri kaget, dia kagum pada ilmu pedang lelaki muda itu. Jika mereka berdua bergabung, rasanya sulit aku mengalahkan mereka, pikir Cuk Yusak. Kecuali aku menyerang mereka secara membabi buta dengan ilmu Siulang Setkeng. Kedua pihak merupakan keluarga rimba persilatan yang terkenal. Jika Cuk Yusak memakai Siulang Setkeng, dia khawatir akan melukai kedua lawannya dengan parah. Dia seorang iblis jahat, tapi masih punya perasaan segan juga. Lalu didesak mereka sehingga mundur beberapa langkah, lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh. Kedatanganku kemari hanya ingin minta arakmu itu aku tidak bermaksud mencelakai kalian. Jika kalian uliu gelagat, lekas serahkan arak itu jangan membahayakan diri kalian sendiri, kata Cuk Yusak dengan bengis. Kau mau minta arak apa? Tanyalah laki muda itu. Arak Kiyu Tian San Yang Pek Hoa Chiu yang disimpan di kamar adikmu itu. Jika arak itu kalian serahkan, aku akan segera pergi dari sini, kata Cuk Yusak. Mereka itu Cik Giyok Fang dan Cik Giyok Hian kakak beradik. Saat itu sedang dalam perjalanan akan mengantarkan arak obat untuk Han Tai Hiong di Lok Yang. Mendengar kata-kata si iblis tua Nona Kiong yang ada di kamarnya kaget bukan main. Hektometer. Ternyata kedua orang itu membawa guci arak obat pikir si Nona. Cuk Yusak tertawa terbahak-bahak. Aku tahu kalian akan mengantar arak obat pada Han Tai Hiong padahal aku sudah akan menemuinya. Maka itu aku tidak akan mengizinkan kalian mengantarkan arak obat itu kepadanya. Kalian paham kata Cik Yusak. Cik Giyok Hian sedang berusaha menghimpun tenaga murninya untuk mengusir hawa dingin dari tubuhnya. Saat mendengar ucapan itu dia bani sadar. Hektometer. Rupanya kau Cik Yusak si iblis tua Jahanam itu kata Cik Giyok Hian. Kalian sudah tahu siapa aku kenapa kalian tidak segera memberikan arak obat itu kepadaku kata Cik Yusak sambil tertawa terbahak-bahak. Iblis tua kau jangan bermimpi. Dengan arak obat kami tidak akan diberikan kepadamu kata Cik Giyok Hian gusar sekali. Hektometer. Kau kira aku tidak bisa mengambilnya sendiri kata Cik Yusak sinis. Sesudah itu dia serang Cik Giyok Fang dan Cik Giyok Hian secara bersamaan. Kedua orang yang diserang itu tidak berani menangkis serangannya. Mereka hanya berkelit dan menghindar saja. Saat itu Cik Yusak tubuhnya berkelebat hendak menerobos masuk ke kamar Cik Giyok Hian untuk mengambil arak obat itu. Kiong Mi Yun yang ada di samping Kong San Po berbisik. Kong San Po Ako apa kau belum mau turun tangan bisik Nona Kiong Mi Yun. Jangan tergesa-gesa kita lihat saja dulu, bisik si pemuda. Pemuda itu dekat sekali dengan si Nona dan tubuhnya hampir menempel satu sama lain. Mereka sudah melihat kepandayan Cik Giyok Fang maupun kepandayan Cik Giyok Hian. Mereka yakin tidak gampang bagi Cik Yusak mengalahkan mereka berdua. Siapa mereka ini? Meskipun mereka tidak akan sanggup mengalahkan si iblis tua paling tidak mereka bisa menguras tenaga lawannya. Saat dia sudah kelelahan jika turun tangan aku bisa mengalahkan dia dengan cepat, pikir Kong San Po. Pemuda ini yakin begitu, karena dia pernah membuat Cik Yusak mundur saat menggunakan jurus Keng Sin Chi Hoat atau jurus mengejutkan diawa. Ketika itu Cik Yusak kalah karena tidak tahu ilmu apa yang digunakan oleh lawannya itu. Jika dia sudah tahu maka Kong San Po pasti kalah olehnya. Sekarang jika tenaga Cik Yusak sudah terkuras, dan dia diserang terus, ada kemungkinan Kong San Po akan bisa mengalahkannya lagi. Saat itu rupa Cik Yusak telah mendengar suara orang lainlah menoleh ke kiri dan kanan. Sekalipun Kiong Min bicara bisik-bisik, tapi si iblis tua bisa mendengarnya. Diam-diam Cik Yusak jadi kaget sekali. Sekalipun yang dia dengar itu tidak jelas. Apakah bocah Kong San Po ada di sini? Ah mana bisa begitu kebetulan dia ada di sini pikir Cik Yusak. Karena dia berpikir begitu lompatannya ke kamar Cik Yusak agak tertunda. Pada saat yang bersamaan Cik Yusak sudah langsung menikam dan menyerang dengan pedangnya. Jaris serangan itu tidak bisa ditangkis, dengan terpaksa Cik Yusak menyambar kayu yang dia patahkan untuk dipakai menangkis serangan Cik Yusak itu. Terang. Pedang beradu dengan kayu hebat sekali. Mereka berdua terpental mundur beberapa langkah. Tapi mereka tak sampai roboh. Saat itu Cik Yusak sudah menyerang Cik Yusak dengan pedangnya. Ujung pedang nonaci mengarah ke tubuh Cik Yusak yang mematikan. Pada saat itu Cik Yusak sudah maju lagi dengan serangan pedangnya yang berbahaya. Tanpa terasa Cik Yusak telah terluka ringan, hal ini membuat dia gusar bukan main. Tadi dia agak segantun tangan terhadap mereka berdua karena kedua musuhnya itu orang-orang terkenal dari rimba persilatan. Tetapi dalam keadaan marah dia jadi nekat. Saat kedua pedang itu menyerang ke arahnya, dia melancarkan serangan ke arah kedua lawannya itu. Cik Yusak yang buru-buru menarik pedangnya dan melompat mundur. Di bawah sinar bulan wajahnya tampak pucat pasi dan giginya gemeretuk karena kedinginan. Cik Yusak pun segera melompat mundur, tapi keadaannya tak seperti yang dialami oleh adiknya. Menyaksikan kejadian itu Nona Kiong berbisik pada kawannya. Iblis tua itu mengeluarkan siulo imset keng tingkat 8, pukulan itu seperti biasa tanpa suara, bisik Nona Kiong Myun. Setelah mundur Cik Yusak paling maju lagi sambil mementak dengan keras. Aku ingin tahu ilmu pukulanmu itu bisa berbuat apa terhadapku kata Cik Yusak. Pedang pemuda Si Chi itu berkelebat. Dia menggunakan jurus Pek Hang Kuanjit, pelangi putih menutupi matahari. Ujung pedang Cik Yusak menusuk ke arah dada Cik Yusak atau si iblis tua yang jahat itu. Cik Yusak tertawa. Kau berani melawanku karena punya arak obat itu. Tapi lwee keng kalian masih dangkal. Jika kalian menerima 3 kali pukulanku lagi maka sekalipun kau minum arak obat itu jiwa kalian tidak akan tertolong lagi kata Cik Yusak dengan sinis. Benar begitu, justru aku ingin mencobanya kata Cik Yusak fang sengit sekali. Baiklah, kau yang mencari mati sendiri, bukan aku yang tidak berbelas kasihan pada kalian, ya kata Cik Yusak. Mendadak dia melancarkan 3 buah serangan, sehingga terpaksa Cik Yusak fang harus terdesak mundur beberapa langkah ke belakang. Pemuda itu berbangkis sekali namun tidak terluka. Pada saat itu Cik Yusak hian sudah menyerang Cik Yusak dengan hebat. Cik Yusak buru-buru membalikan telapak tangannya, dia coba memukul pedang Cik Yusak hian. Buru-buru nona Cik mengelak ke samping, dia tidak berani menahan serangan lawannya. Tapi sekarang giginya sudah tidak gemeretuk seperti tadi. Barangkali kedua orang itu tidak mempan pukulan Cik Yusak yang lihai itu. Jadi kalian sudah belajar ilmu si Yaw yang sin keng keluarga Jin kata Cik Yusak kaget bukan kepalang saat tahu lawannya tak terpengaruh oleh pukulannya itu. Cik Yusak yang tertawa dingin. Kalau betul lalu kenapa tanya pemuda itu sinis? Kalau begitu aku tidak akan melepaskan kalian berdua. Kata Cik Yusak dengan sengit sekali. Rupanya berbagai lewe keng dari golongan lurus hanya si Yaw yang sin keng yang mampu menandingi siulo imsat keng milik Cik Yusak ini. Jadi mana mungkin Cik Yusak mau melepaskan mereka? Kedua kakak beradik ini sudah belajar si Yaw yang sin keng. Dengan demikian mereka berdua bisa mengobati Hontai Hiong musuh besarnya. Cik Yusak. Maka tidak heran jika Cik Yusak jadi geram dan berniat membunuh mereka berdua. Jika aku tidak bisa membunuh mereka paling tidak aku bisa memusnahkan ilmu silat mereka pikir Cik Yusak. Aku heran. Si Yaw yang sin keng ilmu milik keluarga jeneral jadi tidak mungkin diturunkan pada marga lain bagaimana mereka mahir ilmu itu. Jika tidak bergabung dengan kakaknya Cik Yusak yang tak akan mampu menahan pukulan Cik Yusak. Saat itu serangan si iblis tua berlangsung bertubi-tubi hingga Cik Yusak terdesak mundur. Pakainya pun sudah basah oleh keringatnya. Uap putih mengepul dari ubun-ubun pemuda itu. Sedangkan Cik Yusak yang terus berkelit, sekarang jaraknya sudah sangat berjauhan dengan kakaknya. Tak lama terdengar suara gemeretuknya gigi mereka, karena kedinginan. Suara itu terdengar oleh Kong San Po dari kamar tempat mereka mengawasi pertarungan itu. Si iblis tua menyerang dengan sengit, ini sangat menguras tenaganya. Sesudah tenaganya terkuras habis baru akanku serang dia. Saat itu pasti jiwanya akan melayang. Baikku tunggu sesaat lagi, pikir Kong San Po. Tapi apakah Cik Yusak Fang dan Cik Yusak Hian masih bisa bertahan sesaat lagi? Itu yang jadi masalah. Kong San Po terus memperhatikan pertarungan hebat itu. Saat itu dia menjulurkan lehernya keluar jendela. Jika kedua kakak beradik itu dalam keadaan gawat, dia akan langsung membantu menyerang ke arah Cik Yusak. Sejak tadi si iblis tua sudah curiga. Sekalipun sedang bertarung dia tetap mengamati keadaan di sekelilingnya. Saat dia lihat Kong San Po sedang berdiri di depan jendela mengamati mereka bertarung, dia kaget bukan kepalang. Oh bocah itu ternyata ada di sini. Aku yakin dia sedang merencanakan sesuatu, dia akan menjebakku, pikir Cik Yusak sedikit tegang. Melawan kedua kakak beradik saja dia sudah payah, apalagi sekarang ada Kong San Po. Dia bingung apa dia harus meneruskan perkelahian atau tidak. Sesudah mendesak kedua kakak beradik itu, tiba-tiba dia melompat ke atas pohon, dan melesat pergi di kegelapan malam. Cik Yok Fang keheranan melihat lawannya tiba-tiba kabur. Dia tidak mengerti apa sebabnya Cik Yusak kabur, tapi dia juga tak berani mengejar orang itu. Saat itu suasana di tempat itu sunyi sekali. Ditambah lagi karena para pelayan yang ketakutan semua telah bersembunyi. Setelah pertarungan itu selesai baru pemilik penginapan keluar. Tidak aku kira di penginapanku yang kegel ini datang maling. Untung kalian berilmu tinggi hingga bisa mengusir maling tersebut, kata pemilik penginapan. Apa ada barang yang hilang? Tidak, tak apa-apa, kata Cik Yok Fang. Saat itu Cik Yok Hian melancarkan serangan hebat pada Cik Yusak kaburnya iblis tua itu di akhirah karena terluka oleh serangannya. Kelihatan dia puas sekali. Hari masih malam, silakan tuang istirahat saja. Maling itu tak akan mampu mengambil barang kami, kata Cik Yok Fang dingin. Sedang nona Kiong tahu bahwa Cik Yok Fang tertawa dingin mungkin karena mereka dicurigai sebagai maling. Jika tidak ada toa kokong sanpo di sini mungkin nyawa kalian sudah melayang. Kalian malah mencurugai kami sebagai maling. Sungguh keterlaluan omong besarmu itu. Justru aku ingin menjajal kepandayan kalian kata Kiong Myun dengan berani. Kong sanpo menurunkan kain jemela dan berkata perlahan pada Kiong Myun. Lebih baik kita segera tidur agar mereka tidak mencurigai kita, bisiknya. Bicara sebentar tak ada masalah bukan. Kong sanpo aku-aku ingin bertanya padamu tentang satu masalah kata nona Kiong. Silakan jawab kong sanpo sambil menatap ke arah si nona. Siapa yang mereka maksudkan hontai Kiong itu? Pertarungan tadi rupanya ada hubungannya dengan orang si Hon? Sebenarnya ada masalah apa di antara mereka kata Kiong Myun. Pemuda itu kembali menatapnya. Bab 13 Setelah mengawasi nona Kiong Myun dengan tajam, lalu sambil tersenyum kong sanpo menjawab pertanyaan nona Kiong Myun itu. Beberapa tahun yang lalu aku pernah mendengar dari guruku. Han Taihiong itu seorang pendekar yang sudah mengasingkan diri. Dia bergelar CKMG Mi Xiong Chow Rai, ahli tangan kosong dan pedang. Sudah lama dia tidak muncul di dunia persilatan, maka yang tahu tentang dia tidak banyak. Tapi aku kira kakak beradik itu punya hubungan dengan Han Taihiong. Dari nada bicaranya. Chuk Yusak bermusuhan dengan orang Shihon itu. Tetapi kenapa mereka malah memperebutkan arak obat itu kata kong sanpo keheranan. Orang berasal dari mana Han Taihiong itu tanya nona Kiong Myun. Dari guruku aku dengar dia sudah lama berkelana di dunia persilatan. Kemudian mendadak dia menghilang dari dunia persilatan. Di mana dia sekarang tinggal justru tidak ada orang yang mengetahuinya, sahut kong sanpo. Dia bergelar Chiang Kiam Chiang Kot mengapa putra atau muridnya tidak ada yang mewarisi ilmu silatnya itu dan berkelana di dunia Kang Ou kata Kiong Myun. Pemuda itu mengangguk. Kau benar jika kau tidak menyinggung soal itu aku juga jadi lupa kata kong sanpo. Aku dengar dia punya seorang anak perempuan yang kepandainya cukup tinggi. Empat tahun yang lalu dia pernah muncul satu kali di kalangan Kang Ou. Malah gak aku dengar bisa mengalahkan Toan Lengkoan. Perambok berkoki satu, kata pemuda itu. Siapa nama putrinya itu Desak Kiong Myun? Entahlah. Tapi berdasarkan ilmu pedangnya. Toan Lengkoan tahu bahwa itu putri Han Taihiong, kata. Kong Sanpo menjelaskan. Apa Han Taihiong tidak punya anak laki-laki Desak Nona Kiong? Aku dengar dia hanya mempunyai seorang anak perempuan, kata Kong Sanpo. Di kelenteng Kuang Bengsi, pemuda ini telah belajar silat selama tiga tahun. Tak heran jika dia hanya tahu kejadian yang terjadi empat tahun Veng lalu saja. Kejadian tentang Han Puek Eeng pergi ke Yang Cheo dan dihadang oleh rombongan serigala tua bermargatan serta serbuan para jago silat kepek Hoa Kok tidak diketahuinya. Malah tentang pembatalan pernikahan Nona Han dengan Kok Siao Hang pun dia tidak tahu sama sekali. Setelah Kong Sanpo kembali ke kamar, Nona Kiong jadi berpikir keras. Di dunia ini jelas banyak orang yang bermargahan sedang Han Taihiong tidak punya anak lelaki. Jadi jelas Han Tohako bukan anaknya. Tapi mungkin Han Taihiong itu famili Han Tohako pikir Nona Kiong. Kedua kakak beradik itu akan mengantarkan arak untuk orang Sihon Aku harap mereka itu masih famili Han Tohako. Jika mereka bukan familinya, sungguh aku telah menyanyiakan kesempatan ini. Kong Sanpo tidak mengetahui apa khasiat arak obat Kiu Tian San Yang Cheo itu tapi Nona Kiong justru pernah. Mendengar dari ayahnya, arak obat itu bisa menyembuhkan luka bekas serangan Siulo Im Setkeng yang digunakan oleh si iblis tua Ciu Kiyu Se. Sekiranya Nona Kiong tahu arak itu untuk ayah Han Tohako-nya. Kiong Mi Yun akan senang sekali. Karena dia tidak tahu siapa Han Taihiong itu maka niatnya mencuri arak itu timbul lagi. Aku tahu Ciu Kiyu sehendak mencelakai Han Tohako. Jika Han Tohako terluka dia akan membutuhkan arak obat itu. Tapi jika aku minta secara terang-terang, pasti mereka tidak akan memberikannya. Malah mereka juga jahat telah mencurigai kami mereka juga angkuh. Lebih baik arak itu aku curi saja sekalian begitu Nona Kiong berpikir. Pengah malam Kiong Mi Yun mendekati kamar Cigiok Hian. Diam-diam dia mengeluarkan sepotong bambu kecil. Dengan bambu itu dia meniupkan sesuatu lewat jendela. Ternyata dia menggunakan obat dius agar Nona di kamar itu tertidur lelap. Biasanya yang digunakan itu obat dius biasa, tetapi Kiong Mi Yun telah mencampurnya dengan racun lain sehingga kekuatannya jadi luar biasa sekali. Saat itu Cigiok Hian memang sedang siaga dan dia sedang mengerahkan hawa murninya untuk mengobati luka akibat serangan Ciu Kiyu Se. Saat Nona Kiong meniupkan asap obat dius melalui jendela ke kamarnya, dia tahu dan malah tersenyum. Bius yang digunakan maling kecil ini tidak akan mempan membiusku, pikir Cigiok Hian saat itu. Tapi di luar dugaan Nona Chi, asap obat dius itu membuat dia jadi merasa nyaman hingga dia terkejut bukan kepalang. Dia gigit lidahnya sambil menahan napas, lalu dia berpura-pura tidur pulas. Begitu dia masuk akan kuringkus dia pikir Cigiok Hian. Cigiok Hian tidak sadar kalau obat dius Nona Kiong itu berasal dari pulau Hak Hang Tu dan obat dius itu bisa membuat tubuhnya lemah. Sedang Nona Kiong terlalu meremahkan kepandayan Cigiok Hian. Saat dia lihat keadaan di kamar itu sudah sunyi, dia langsung masuk ke dalam kamar. Kiong Mi Yun mengendap-endap dia mendekati guci arak obat itu. Saat Nona Kiong membungkuk akan mengambil guci arak, dia kaget bukan kepalang, karena dia merasakan hembusan angin dingin di belakang dia. Rupanya Cigiok Hian telah menusuk dia dengan pedangnya. Serangan itu hebat sekali bisa dibayangkan pada saat Nona Kiong sedang membungkuk. Bagaimana dia bisa berkelit dari serangan yang sangat hebat itu. Untung Kiong Mi Yun sudah tahu ada serangan dan dia juga gesit, dia langsung mencenderungkan badannya ke depan. Tak lama terdengar suara keras. Gedebuk. Tubuh Nona Kiong ngusruk ke depan. Hal ini membuai Cigiok Hian kaget sekali. Ah, pedangku belum mengenai tubuhnya, tapi dia sudah roboh pikir Cigiok Hian heran. Pada saat bersamaan, mendadak sepasang kaki Kiong Mi Yun menggaet guci arak obat itu. Kemudian mengangkatnya sambil membentak. Ayo tusuk aku kata Kiong Mi Yun menantang. Cigiok Hian kaget dan khawatir, jika dia menusuk atau menyerang dengan pedangnya, dia takut serangannya itu akan mengenai guci arak obat itu hingga guci arak akan pecah berantakan. Tak heran kalau dia buru-buru menarik pedangnya dan membatalkan serangannya. Tetapi tusukan pedangnya masih mengenai guci arak itu, hingga guci itu jadi lecet dan ini membuat Nona Chi kaget bukan main karena pedangnya hampir saja memecahkan guci arak obat itu. Teng! Bunyi guci terdengar agak keras, untung Cigiok Hian sudah menarik kembali serangannya dengan cepat, jika tidak guci arak itu akan hancur berantakan dan isinya akan tumpah ke lantai kamar. Pada saat yang bersamaan Kiong Myun pun sudah buru-buru bangun dan memegang guci arak itu erat-erat. Tapi Cigiok Hian sudah menyerang dia lagi dengan pedangnya. Karena Kiong Myun tidak sempat menghunus pedangnya, terpaksa dia bertelit dari serangan berbahaya itu. Dia melompat lewat jendela sambil membawa guci arak obat itu. Kakak cepat kemari teriak Cigiok Hian memanggil kakaknya. Dia kejar Kiong Myun sambil menyerang dengan pedangnya sebanyak tiga kali secara berturut-turut. Saat itu Kiong Myun sudah menghunus pedangnya dan dia menangkis serangan yang berturut-turut itu. Teng! 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 Terdengar suara pedang beradu berlang-ulang. Cigiok Hian merasakan telapak tangannya sakit dan seketika itu juga pedang ceng-ceng kiam, pedang besi hijau, di tangan ma terlepas dari genggamannya. Sebenarnya kepandaian mereka seimbang. Tetapi karena tadi Cigiok Hian terkena asap obat bius dari Kiong Myun hal ini menyebabkan tenaga nona Cigiok Hian jadi lemah. Dengan demikian dia jadi tidak sanggup melawan nona Kiong Myun yang masih segar-brigar. Sekalipun pedangnya sudah jatuh, tetapi Cigiok Hian masih mengejar Kiong Myun. Tiba-tiba dia merasakan matanya berkunang-kunang, ketika itu nona Cigi nyaris tidak bisa berdiri tegak. Bisa dibayangkan betapa kagetnya Cigiok Hian pada saat itu. Segera dia menarik nafas. Setelah hawa segar masuk lewat hidungnya, baru dia merasa sedikit nyaman. Saat itu Kiong Myun sudah ada di luar kamar. Tiba-tiba terdengar suara bentakan keras lepaskan. Bayangan hitam tampak berkelebat di depan nona Kiong. Bayangan itu bayangan Cigiok Fang yang muncul secara tiba-tiba di depan nona Kiong. Dia serang Kiong Myun dengan pukulan dan serangan yang hebat. Nona Kiong merasakan ada sambaran angin pukulan dari arah belakang, dia sadar kepandayan Cigiok Fang berada di atas kepandayannya. Saat itu sulit bagi Kiong Myun untuk menghindar dari serangan pukulan pemuda itu. Tetapi seketika itu juga dia memperoleh akal bagus. Buru-buru dia lemparkan guci arak obat itu ke arah Cigiok Fang. Nih aku kembalikan kata Kiong Myun. Cigiok Fang kaget, jika dia kurang hati-hati guci arak itu bisa terjatuh dan hancur berantakan. Jika dia tidak membatalkan serangan pukulannya, maka guci arak itu pun akan hancur terserang oleh pukulannya. Dalam keadaan serba salah dan tidak ada pilihan lain dia batalkan serangannya untuk menyambut guci arak yang melayang ke arahnya itu. Bagaimana keadaanmu tanya Cigiok Fang pada Cigiok Hian? Aku tidak apa-apa cepat ringkus maling kecil itu teriak Cigiok Hian. Saat itu Kiong Myun telah menyerang Cigiok Fang dengan jurus Giyok Li Toh Chun, gadis cantik menunjukkan jalan, ujung pedang nona Kiong mengarah ke tenggorokan Cigiok Fang. Kejam sekali kau hai maling kecil kata Cigiok Fang. Dengan cepat Cigiok Fang menyentil pedang nona Kiong dengan jarinya, saat itu juga terdengar suara keras. Ting. Pedang di tangan Kiong Myun yang tersentil tangan Cigiok Fang dan berbalik menyerang ke arah nona Kiong. Tapi ini sudah diperkirakan oleh Kiong Myun dia kelit serangan pedang itu. Pada saat yang bersamaan dia telah mengulurkan tangan kirinya ke arah dada Cigiok Fang. Serangan ini hebat hingga Cigiok Fang tidak bisa menangkis karena tangan kirinya sedang memegang guci arak. Terpaksa Cigiok Fang bertelit dari serangan berbahaya itu. Tapi sudah terlambat, karena saat itu juga guci arak itu sudah berpindah tangan ke tangan Kiong Myun. Sinona tertawa terkekeh. Aku tahu ilmu silatmu tinggi, aku tidak bisa melukaimu. Tapi aku hanya ingin meminta guci arak ini kata nona Kiong. Cigiok Hian melotot sambil membentak. Jika kau tidak mau melepaskan guci arak itu ke tanah, maka kau akan kulukai kata Cigiok Fang. Setelah bertarung dua jurus lamanya dengan Kiong Myun. Cigiok Fang sadar dan tahu berapa tinggi kepandayan Kiong Myun itu. Oleh karena itu dia jadi tidak berani menganggap permah lawannya ini. Segera Cigiok Fang menghunus pedang menyerang Kiong Myun. Saat Kiong Myun diserang oleh Cigiok Fang. Myun yang cerdik menangkis serangan itu tidak dengan pedangnya, tetapi dia menangkis dengan menggunakan guci arak sebagai senjata untuk menangkis pedang lawan. Tentu saja Cigiok Fang jadi bingung dan waswas. Dia takut pedangnya akan memecahkan guci arak itu. Jika dia kurang hati-hati pasti guci itu akan pecah saat gak menyerang lawan. Setiap kali pedang Cigiok Fang hampir menyentuh tubuh nona Kiong sedangkan nona Kiong selalu menggunakan guci arak untuk menangkis serangan lawan. Dengan demikian terpaksa Cigiok Fang harus membatalkan serangannya. Menyaksikan lawan seolah sangat khawatir dan takut guci itu pecah, ini membuat hati Kiong Myun jadi gembira. Dia tertawari yang sekali. Kebetulan Cigiok Fang menyerang lagi buru-buru Kiong Myun menangkis serangan itu lagi-lagi dia menggunakan guci arak sebagai senjata untuk menangkis serangan lawan. Setiap kali ini Cigiok Fang hanya pura-pura menyerang, dia cuma ingin menipu dengan sebuah serangan palsu. Pada saat Kiong Myun menyodorkan guci arak untuk menangkis serangannya, tangan kiri Cigiok Fang bergerak untuk merebut guci itu. Tau-tau, guci arak itu sudah berpindah tangan lagi ke tangan Cigiok Fang. Hektometer. Kau sangat pelit. Lebih baik kita semua tidak minum arak itu kata Kiong Myun. Mendadak Kiong Myun melancarkan serangan yang bertubi-tubi ke arah Cigiok Fang. Serangan ini membuat Cigiok Fang jadi bingung dan cemas sekali. Dia khawatir guci arak itu akan terkena pedang lawan dan hancur berantakan. Oleh karena itu dia meladani Kiong Myun dengan hati-hati sekali. Sikap hati-hati Cigiok Fang ternyata dimanfaatkan oleh Kiong Myun. Dalam serangan beruntun dan saat Cigiok Fang agak lengah, kembali guci arak itu sudah berpindah tangan lagi ke tangan Kiong Myun. Bukan main gusarnya Cigiok Fang saat itu. Maling kecil kau sayang nyawamu atau kau tetap ingin mencuri arak kami bentak Cigiok Fang. Mendadak Cigiok Fang menyerang Kiong Myun dengan jurus Pan Leong Siaw Pou, naga berputar mundur. Pedang cengkeng kiam di tangan Cigiok Fang memancarkan sinar hijau dan hawanya dingin. Tujuan serangan itu ke arah punggung si nona. Saat itu Cigiok Fang benar-benar gusar, dia berniat melukai lawannya. Kiong Myun berkelit dari serangan berbahaya itu. Kemudian membalas menyerang lawan. Mereka kembali bertarung semakin hebat dan cepat, Tapi pada saat ada kesempatan yang baik tiba-tiba Kiong Myun melompat dan pergi. Tapi Siaw bagi nona Kiong pada saat itu tiba-tiba dari arah depan nona Kiong datang serangan hebat. Penyerangnya itu Cigiok Hian yang datang membantu Seng kakak yang mulai kewalahan. Saat Kiong Myun mencoba berkelit namun pada saat yang bersamaan serangan dari Cigiok Fang tiba. Kali ini nona Kiong tidak bisa berkutik lagi. Sekarang dia terjepit oleh serangan dua bilah pedang yang tajam. Ak-ah-ah. Mati aku keluh Kiong Myun kaget. Saat dalam keadaan gawat datang sebuah payung menangkis serangan itu. Tengk. Pedang di tangan Cigiok Fang tertangkis ke samping. Hal itu membuat Kiong Myun girang bukan main. Dia gerakan pedangnya untuk menangkis serangan dari Cigiok Hian. Tengk. Terdengan suara benturan senjata tajam, pedang Cigiok Hian pun terpental ke samping dan terlepas dari genggamannya. Kiong Myun tertawa. Maaf selain aku maunya waku aku juga ingin arakmu ini kata Kiong Myun. Kiong Myun kabur ke arah kereta sedangkan Cigiok Hian berdiri termangu-mangu di tempat. Cigiok Fang gusar pada orang bersenjata payung itu tetapi dia juga kaget. Bagus memang kalian berdua ini maling semua kata Cigiok Fang. Dia serang orang itu dengan jurus Lian Hoan Som Kiam, tiga jurus pedang berantai. Orang bersenjata payung itu menangkis dua serangan Cigiok Fang. Pada serangan yang ketiga Cigiok Fang yang bertenaga besar itu kembali orang berpayung itu menangkis dengan payungnya. Kemudian pedang Cigiok Fang dia tekan dengan payung itu. Saudara Kiong apa yang terjadi kata orang itu. Ini soal hidup dan mati, lekas kau kemari kata Kiong Myun aku belum bisa menjelaskannya sekarang padamu. Iwe Kang Cigiok Fang tidak lemah. Dia balikan tangannya menarik pedang yang ditekan oleh lawannya. Kau lihai tapi sayang kau berkawan dengan si iblis tua. Jangan harap kau bisa kabur kata Cigiok Fang. Cigiok Fang mulai menggunakan jurus Xiao Yang Kang terhadap orang yang bersenjata payung alias Kong San Po tersebut. Saat itu Kong San Po berpikir. Saudara Kiong mencuri arak mereka, itu memang salah besar. Tapi dia bilang ada masalah lebih gawat. Aku harus segera membantu dia dulu pikir Kong San Po. Saat itu pedang Cigiok Fang berkelebat dan mengarah ke tubuh Kong San Po. Ketika itu Kong San Po pun tiba-tiba membalikkan badannya dan langsung melompat meninggalkan gelanggang. Ketika dia sedang bertarung dan berbalik sekarang punggung Kong San Po berada di depan musuh. Sungguh sebuah gerakan yang sangat berbahaya sekali baginya. Saat itu seolah dia membiarkan punggungnya terserang oleh lawan dan jadi sasaran empuk. Tapi gerakan ini diluar dugaan Cigiok Fang sehingga dia kaget. Entah tipu apa yang sedang dilakukan oleh lawan begitu pikir Cigiok Fang. Cigiok Fang sebenarnya tidak ingin melukai lawannya itu karena ia anggap sangat keterlaluan jika hanya karena arak harus mengambil jiwa musuhnya. Sekalipun arak obat itu sangat berharga, tapi jika hilang kami bisa membuatnya lagi tetapi jika nyawa orang melayang karena seguci arak itu sungguh keterlaluan begitu yang ada di benak Cigiok Fang saat itu. Lantaran Cigiok Fang berpikir begitu buru-buru dia tarik kembali serangan pedangnya. Memang dia berhasil membatalkan serangan pedangnya itu tetapi serangan dengan telapak tangan kirinya sudah tak bisa dia batalkan lagi. Maka telapak tangan kirinya tetap mengenai punggung Kong San Po. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Sesudah aku tahu apa masalah kawanku itu aku akan kembali untuk minta maaf kepada Anda kata Kong San Po sopan sekali. Sesudah itu Kong San Po langsung pergi menuju ke tempat Kiong Myun. Cigiok Fang yang tangan kirinya menyentuh punggung Kong San Po di luar dugaan tiba-tiba bergetar, sehingga terpaksa dia harus mundur beberapa langkah. Sekujur tubuh Cigiok Fang pun terasa panas, tubuh Cigiok Fang terdurung oleh tenaga pelindung di tubuh Kong San Po. Aneh sekali saat itu Cigiok Fang menggunakan pukulan Xiao Yang Kang yang hebat, tapi tubuhnya masih bisa bergetar. Untung dia tidak terlambat menarik serangannya, jika terlambat barangkali dia bisa celaka oleh serangan baliknya sendiri, karena pelindung tubuh lawan. Oleh karena itu Cigiok Fang mengelah nafas dalam. Sebaliknya Cigiok Hian jadi penasaran bukan main. Dia ayunkan tangannya. Seketika itu juga enam buah pisau terbang menyambar ke arah Kong San Po. Saat itu Kong San Po sudah ada di dekat kereta mewah itu. Di sana dia berdiri dekat Kiong Myun. Sambaran enam buah pisau terbang itu sudah didengar okeh Kong San Po dia berteriak. Maaf nona kata Kong San Po. Dia putarkan payung di tangan mamaka terdengarlah suara nyaring berulang-ulang. Ceng, ting, ceng, ting. Ke enam pisau terbang itu satu persatu berjatuhan ke tanah tidak mengenai sasaran. Payung yang digunakan oleh Kong San Po terbuat dari kain kasar, tapi aneh payung itu mampu membuat pisau terbang nonaci terpental semuanya. Kelihayan kungful lawan ini membuat Cigiok Hian tercengang, matanya terbelalak dan mulutnya menganga saking herannya. Kiong Myun melompat ke atas seekor kuda sambil tertawa mengejek. Kita pinjam dua ekor kuda mereka ini kata Kiong Myun kita telah mencuri, mencuri sekali lagi kan tidak masalah. Kong San Po tertegun, dia merasa tidak enak hati tapi tak lama dia mengangguk. Terpaksa Kong San Po pun melompat ke punggung kuda yang satunya. Bersama nona Kiong mereka meninggalkan penginapan itu. Cigiok Fang tidak berdaya untuk mencegah orang mencuri kuda mereka, dia hanya menggelengkan kepalanya. Ak-ah-ah! Kepandayan pemuda itu lebih tinggi dari kita kata Cigiok Fang. Biarkan saja mereka pergi. Aku kira mereka bukan sahabat Cukiyu si pemuda itu bersikap murah hati kepada aku. Alis Cigiok Hian berkerut. Kita telah kehilangan arak obat itu lalu kita harus bagaimana? Apa kita akan melanjutkan peiralanan kita atau jangan kata Cigiok Hian bingung? Cigiok Fang tersenyum. Kok Siau Hang telah pergi ke Lok Yang, kata Cigiok Fang? Mengapa kau tidak segera ke sana? Arak obat itu telah dicuri orang, tapi aku bisa menggunakan Siau Yang Kang untuk mengobati Paman Han? Tiba-tiba wajah nona C berubah ke merah-merahan hektometer. Kau masih bisa mentertawakan aku kata Cigiok Hian kesal bukan main. Kong San Po dan Kiong Mi Yun berhasil mencuri arak obat dan dua ekor kuda milik Cigiok Fang dan Cigiok Hian. Mereka kagum ternyata kedua kuda itu memang kuda jempolan. Saat itu Fajar pun sudah mulai menyingsing di ufuk timur. Kuda-kuda itu sangat istimewa. Larinya luar biasa cepat. Dengan tak terasa mereka telah menempuh perjalanan sejauh 20 li lebih. Kiong Mi Yun tertawa riang. Sekarang kita sudah boleh mengurangi kecerpatan lari kuda ini. Kong San Po aku maafkan aku semalam aku telah merepotkan kau kata Kiong Mi Yun sambil mengawasi ke arah kawannya. Eh! Kenapa kau kelihatan tidak gembira? Kong San Po menghela napas panjang. Ya ah ah! Aku jadi tidak enak hati karena kita mencuri barang milik mereka, kata Kong San Po. Kiong Mi Yun tertawa. Selama setengah tahun ini entah sudah berapa banyak barang orang yang telah kucuri, jika tidak begitu dari mana aku bisa makan. Barangkali aku sudah mati kelaparan, kata Kiong Mi Yun dengan jujur. Kedua orang tua Kiong Mi memang penjahat besar dari aliran sesat. Kiong Mi Yun seorang gadis yang pulos, tapi juga agak sesat. Sejak kabur dari rumahnya dia selalu mencuri barang milik hartawan kaya. Sejak itu dia tidak menganggap mencuri itu sebagai pebuatan jahat. Kong San Po tersenyum ketika memikirkan nona ini sambil berpikir. Mencuri di rumah hartawan baik atau di rumah orang jahat, tentu saja ada bedanya, pikir Kong San Po. Kong San Po ingin menegur perbuatan kawan barunya ini tetapi dia tidak ingin berdebat dengannya karena belum terlalu akrab dengan kawan baru ini. Ketika Kiong Mi Yun ditatap dengan tajam oleh Kong San Po. Mi Yun tersenyum. Dulu aku mencuri untuk biaya hidup sehari-hari, kata Kiong Mi Yun tanpa ditanya. Sekarang aku mencuri karena aku ingin menyelamatkan nyawa sahabatku. Aku yakin arak obat ini sangat berharga bagi mereka, tetapi aku pikir nyawa orang lebih berharga. Benar, kan? Kong San Po tercengang mendengar penjelasan itu. Oh, jadi arak ini arak obat yang bisa menyembuhkan penyakit seseorang kata Kong San Po. Kiong Mi Yun tertawa. Kau bisa memecahkan ilmu Siu Lo Im Sat Ceng mengapa kau tidak mengetahui tentang arak obat Kiu Tian San Yam Pek Hoa Chiu. Aku dengar dari pembicaraan mereka saat bertarung dengan si iblis tua. Arak obat ini mampu menyembuhkan orang yang terkena pukulan Siu Lo Im. Sat Kang begitu kira-kira yang bisa kutangkap dari pembicaraan mereka tadi, kata Kiong Mi Yun. Tiba-tiba Kong San Po ingat sesuatu. Hektometer. Aku tahu sekarang, kau mencuri arak obat itu untuk Hanto Ako kan, kata Kong San Po. Kiong Mi Yun mengangguk. Benar, jika kita berhasil menyusul Hanto Ako dan ternyata dia belum dilukai oleh Siu Kiu searak obat ini akanku kembalikan lagi pada pemiliknya, kata Kiong Mi Yun. Kong San Po tersenyum pahit. Tetapi karena kau telah mencuri arak mereka, tentu mereka akan mencurigai kita sebagai kawan Siu Kiu. Sekalipun, kata Kong San Po agak menyesal. Kong San Po aku jika kita memohon dengan jujur, aku yakin mereka tidak akan memberikan arak obat ini kepada kita. Aku mencuri arak ini untuk menolong orang, aku kira ini tidak jahat, kata Kiong Mi Yun. Kong San Po mengangguk Lesu. Ya kalau begitu kita harus segera mencari Hanto Ako, kata Kong San Po. Sekalipun Kong San Po menyetujui gagasan Kiong Mi Yun hatinya tetap merasa tidak enak. Kiong Mi Yun yang selalu berjalan bersama pemuda itu lama-lama dia jadi tertarik juga pada kejujuran Kong San Po. Tetapi dia tidak jatuh cinta karena dia telah mencintai Hon Pue Aeng yang diakhira seorang lelaki. Sedang Kong San Po menurut pendapat Kiong Mi Yun kalah tampan dibanding dengan Hon Pue Aeng. Setelah Hon Pue Aeng berpisah dengan Kiong Mi Yun dan dia sedang melanjutkan perjalanan sambil tak hentinya tersenyum, saat dia teringat pengalamannya dengan gadis nakal itu. Tiba-tiba Nona Hon menghela nafas panjang. A-a-a tidak ku sangka aku telah membuat seorang Nona jatuh cinta kepadaku. Aku kira sekarang dia sedang merindukan aku pikir Hon Pue Aeng sambil tersenyum geli. Han Pue Aeng ingin segera sampai di rumahnya karena ingin segera bertemu dengan ayahnya. Oleh karena itu dia coba melupakan semua itu dan terus memacu kudanya secepat mungkin agar bisa segera sampai. Kuda yang dinaiki Nona Hon seekor kuda jempolan, tidak aheran jika kuda itu bisa lari cepat sekali. Paling lama lima hari lagi aku sudah akan tiba di Lok Yang, begitu pikir Nona Han. Sesudah Hon Pue Aeng melakukan perjalanan selama dua hari diseling untuk makan dan bermalam di penginapan, dia merasa kasihan saat dia melihat para pengungsi yang berjalan di sepanjang jalan rata-rata. Para pengungsi itu ingin menghindari bahaya perang yang mulai berkecamuk. Tetapi karena banyaknya para pengungsi itu, Han Pue Aeng hau atir kudanya akan menabrak mereka. Terpaksa dia melambatkan lari kudanya. Semakin mendekati kota Lok Yang para pengungsi itu jadi semakin banyak saja. Pada hari yang kelima, jarak ke Lok Yang kira-kira hanya tinggal seratus li lagi saja. Ketika itu Han Pue Aeng sedang menjalankan kudanya di jalan yang berbatu-batu. Dia melihat seorang pengungsi tua sedang menatapnya, seolah orang itu ingin bertanya kepadanya, tapi tidak berani. Untung Han Pue Aeng menjalankan kudanya dengan perlahan-lahan sehingga dia bisa melihat lelaki tua itu sedang menatapnya. Jika kuda Nona Han dilarikan dengan cepat, pasti dia tidak akan melihat orang tua itu. Oh Han Pue Aeng mengeluh. Ternyata lelaki tua itu bermarga Ong dia tetangga Han Pue Aeng di Lok Yang. Han Pue Aeng segera menghentikan kudanya, dan langsung melompat dari atas kudanya. Sesudah menambat kudanya di sebuah pohon, Nona Han menghampiri orang tua Si Ong itu. Saat itu orang tua itu sedang istirahat bersama keluarganya di tepi jalan. Melihat Han Pue Aeng menghampiri mereka orang tua itu tersenyum. Apakah kau tahu? Eh Han Si Ong Kho kata orang tua itu sambil tersenyum. Lelaki tua itu memang mengenali Han Pue Aeng. Aku rasa kita kurang bebas bicara di sini, kata Han Pue Aeng. Mari ikut aku ke bawah pohon itu. Lelaki tua itu mempunyai dua orang anak dan seorang menantu ditambah seorang cucu perempuan yang baru berumur tujuh tahun. Gadis kecil itu menatap ke arah Nona Han dengan matah, terbelalak, kelihatan dia kaget dan heran. Kau Nona Han kan kata gadis itu. Aku dengar kau pergi ke yang C O akan menikah. Tetapi kenapa kau jadi berubah dan berpakaian seperti lelaki? Seketika wajah Han Pue Aeng berubah merah. Ling-ling ternyata kau masih mengenaliku kata Nona Han. Wah kakinmu sudah bengkak, ayo aku gendong sebentar. Han Pue Aeng menggendong Ling-ling yang dia bawa ke bawah sebuah pohon yang rindang. Nona Han mengapa kau kembali ke sini sendiri saja kata lelaki tua itu. Aku dengar kau akan menikah di yang C O. Aku ikut kegembira mendengar habar TTI. Sekarang keadaan sedang kacau sekali. Mengapa kau ikuti tradisi untuk pulang ke rumah ayahmu? Jika mau pulang pun sebaiknya kau harus membawa pendamping A.H. Nona barangkali Nona heran mengapa kami ada di sini? Sekarang kami sedang dalam perjalanan hendak mengungsi. Aku memikirkan keadaan ayahku. Aku pulang untuk menjenguk beliau. Pasukan Mongol sudah menyerang lalu bagaimana keadaan di kota Lok yang kata Nona Han. 20 liari yang lalu kami dengar pasukan Mongol sudah menyerang ke kota Hoan Sui. Esok harinya kami langsung meninggalkan rumah kami untuk mengungsi ke tempat yang jauh. Mengenai keadaan kota Lok yang maaf aku jadi tidak tahu sama sekali. Entah bagaimana keadaannya sekarang kata orang Si Ong itu. Kota Hoan Sui hanya berjarak 200 li dari kota Lok yang saat mendengar habar dari orang tua Si Ong itu Nona Han kaget bukan kepalang. Begitu cepat pasukan Mongol melakukan serangan pikir Nona Han. Barangkali pasukan Mongol belum menyerbu sampai ke Lok yang kata menantulah laki orang Si Ong itu menyela. Paman Ong sebelum kau mengungsi apa kau melihat ayahku tanya Nona Han. Orang Si Ong itu menghela nafas panjang. Aha. Nona Han kau sudah tahu bagaimana aku berhutang budi pada ayahmu. Aku sering mendapat pertolongan dari beliau. Ketika aku terserang penyakit tencok beliau yang memberiku abad. Masakan ketika kami hendak mengungsi kami tidak pamit dulu kepada ayahmu kala orang Si Ong. Bagaimana keadaan ayahku tanya Nona Han apa penyakitnya sudah sembuh? Apa dia tidak ingin mengungsi seperti kalian? Aku kira keadaan ayahmu sudah semakin membaik. Saat aku akan pergi ayahmu memakai tongkat mengantarkan aku sampai di pintu pagar rumahnya, kata Paman Ong sambil mengelah nafas. Ayahmu orang paling kaya di kampung kita. Jika tentara Mongol datang ayahmu akan terancam bahaya besar. Nona, aku yakin tentara Mongol pasti akan melakukan perampokan di rumahmu. Hari itu aku menyarankan kepada ayahmu agar dia juga mengungsi bersama kami. Tetapi ayahmu bilang dia kurang leluasa berjalan, maka dia pasrah dan tetap akan tinggal di rumah saja. Aku sarankan bagaimana jika memakai kereta saja. Tapi ayahmu bilang dia tidak mau mengungsi. Kami diberi beberapa puluh tel perak untuk biaya di perjalanan olehnya. Rumah Hon Pue Eng berada di sebuah desa di luar kota Lok Yang. Orang-orang desa hanya tahu Hon Tai Hiong seorang pendatang kaya raya, tak ada yang tahu bahwa dia bisa silat. Setelah mendengar rayahnya sehat Hon Pue Eng agak lega hatinya. Terima kasih atas perhatian Paman pada ayahku, kata Nonahan. Paman Ong menghela nafas panjang. Jangan bilang begitu. Nona, malah kami yang sangat berterima kasih kepada ayahmu. Oh jika kau pulang kau nasihati ayahmu agar dia mau mengungsi. Aku yakin tidak akan mendengar kata-katamu, kata Paman Ong. Nonahan tersenyum. Terima kasih atas soranmu, Paman. Pasti akan ku nasihati ayahku, kata Nonahan. Ah aku lupa saat kami mau berangkat kami sempat singgah lagi ke rumahmu. Entah karena ayahmu menganggap aku cerwet atau kenapa, dia tak membuka pintu rumahnya, kata Paman Ong. Mendengar keterangan itu Nonahan kager. Tidak ada orang yang membukakan pintu, kata Nonahan. Mungkin hari itu aku terlalu pagi saat mengetuk rumah ayahmu, kata menantu Paman Ong. Biasanya orang kaya bangun agak siang, mungkin Hon lo ya masih tidur. Nonahan, ayahku kurang bisa bicara mohon kau memaafkannya. Mendengar keterangan itu Nonahan kaget. Lwee, keng ayahku sangat tinggi. Jika ada suara pasti tidak akan mendengar. Di sana masih ada beberapa pelayan ayahku. Bagaimana mereka pun tak mendengar ketukan pintu dari Paman Ong pikir Nonahan. Nonahan cemas. Tetapi dia yakin pada kepandayan ayahnya, sekalipun dalam keadaan sakit dia akan mampu melawan musuh-musuhnya. Kecuali ayahnya bertemu dengan musuh yang sangat tangguh, mungkin Ha'atai Hiong akan kalah. Sedang yang membuai Nonahan heran, karena Paman Ong baru bertemu dengan ayahnya, bagaimana tiba-tiba ayahnya tidak mau meladeni kedatangan Paman Ong. Kemudian Hon Pue Eng berpikir. Dari sini ke rumah sudah tidak begitu jauh. Mungkin malam ini juga aku akan sampai ke rumah, aku tak boleh buang waktu. Begitu Nonahan Pue Eng berpikir. Lalu dia berkata pada Paman Ong. Paman Ong terimalah kudaku ini untuk kau pakai dalam perjalananmu. Sekarang aku akan pulang, sampai ketemu pula pada saat keadaan sudah haman kembali kata Nonahan. Oh terima kasih Nonahan, kuda ini bagiku sangat bermanfaat sekali. Kau sangat baik pada kami. Semoga Tian melindungimu, dan kalian suami-istri bisa hidup bahagia, kata Paman Ong. Ketika itu Paman Ong mengira Nonahan sudah menikah tapi ketika melihat kenyataan Nonahan pulang sendirian saja tanpa suaminya, Paman Ong jadi menduga suami-istri itu kurang cocok. Melihat Paman Ong mengawasinya, wajah Nonahan langsung merah. Mudah-mudahan saja begitu, sahut Nonahan sambil tersenyum. Hang Pue Eng langsung pergi meninggalkan keluarga Ong itu. Setelah dia sendirian saja di jalan raya, Nonahan jadi berduka sekali. Pasti ayah tidak mengetahui aku akan pulang dalam keadaan seperti ini. Ah aku mau bilang apa? Ketika aku pergi aku memang mau menikah dan hidup bahagia selamanya. Tetapi ternyata bukan kebahagiaan yang kuraih, malah penghinaan yang aku terima di sana. Sesudah kejadian ini aku jadi tidak punya keinginan untuk menikah. Tapi bagaimana aku harus menjelaskan hal ini kepada ayahku begitu Nonahan berpikir. Hang Pue Eng mengetahui bekas calon suaminya Kok Siao Hang sedang menuju ke rumahnya. Kok Siao Hang pria yang berani. Dia berani datang menemui ayahku padahal aku tahu benar adat ayahku. Dia sangat sayang kepadaku, mana bisa dia membiarkan aku dihina demikian? Sifat ayahku keras, dalam keadaan gusar bukan tidak mungkin dia akan turun tangan terhadap Kok Siao Hang. Sekalipun dia bersalah kepadaku tapi aku juga harus mengakui bahwa nasibku pun buruk. Aku tidak akan membiarkan ayah membunuh dia. Ah! Aku harus sampai lebih dulu dari Kok Siao Hang agar aku bisa lebih cepat bertemu dengan ayah. Di jalan raya banyak pengungsi yang berjalan secara beriringan, sehingga Nonahan kurang leluasa menggunakan ginkeng untuk berlari cepat. Akhirnya dia mengambil keputusan lewat jalan setapak. Rumahnya ada di sebelah selatan kota Lok Yang. Setelah lewat gunung dia akan segera sampai di rumahnya. Di jalan setapak tidak banyak pengungsi dan Nonahan bisa mengerahkan ginkengnya untuk berlari cepat. Saat dia memasuki desa rembulan di langit sudah memancarkan cahayanya. Di sepanjang jalan setapak itu Hon Puek Eeng tidak bertemu dengan siapapun. Semua rumah milik penduduk desa semuanya tertutup rapat. Ini tidak mengherankan bagi si Nona, dari Paman Ong dia sudah tahu penduduk sudah mengungsi semuanya. Ketika dia sampai di depan rumahnya, Nonahan terkejut bukan kepalang. Ternyata dari kejauhan dengan bantuan sinar rembulan, dia lihat rumahnya yang besar dan sudah tua itu telah roboh sebahagian. Tampak seperti hangus terbakar. Sedang pintu rumah yang terbuat dari kayu tebal pun sudah hangus terbakar separuh walau pintu itu masih tertutup. Sesudah Hon Puek Eeng sampai dan Menyaksikan keadaan rumahnya itu Nonahan jadi berpikir. Entah dibakar oleh orang atau benar-benar telah terjadi kebakaran. Tetapi kelihatan rumah itu tidak terbakar semuanya, bagian belakang rumah itu masih ada kamar yang selamat dari jelatan si jago merah. Mudah-mudahan saja ayah selamat pikir Nonahan. Tanpa pikir panjang lagi Nonahan berlari menuju ke kamar yang tidak terbakar itu. Ayah! Ayah! Aku pulang teriak Hon Puek Eeng. Panggilan Hon Puek Eeng tidak mendapat sahutan dari ayahnya maupun salah seorang pelayannya. Hal itu membuat hati Nonahan jadi cemas bukan main. Mendadak Nonahan mencium bau amis. Dia mengawasi ke arah bau amis itu. Di sana tampak sesosok mayat tergeletak di dekat taman bunga, ternyata itu mayat tukang kebunnya. Nonahan mendekati mayat itu. Dia perhatikan keadaan mayat itu dengan teliti. Pada bagian kepala mayat itu terlihat sebuah lubang. Nonahan yakin bahwa tukang kebunnya itu terluka oleh serangan ilmu jari yang lihai sekali. Ayah Nonahan berkepandayan tinggi, tapi dia tidak bisa menolongi tukang kebunnya. Ini membuktikan bahwa pembunuh itu sangat lihai. Seketika itu jantung Nonahan seolah hendak melompat keluar. Dia ingin berteriak tapi tidak mampu mengeluarkan suara. Dia genggam pedangnya rat-rat lalu berjalan ke bagian dalam rumahnya dengan hati-hati sekali. Tak lama dia melihat ada dua sosok mayat lagi, itu mayat pelayan tua di rumahnya. Saat Nonahan berjalan ke belakang dia melihat lagi sesosok mayat yang lain, itu adalah mayat pelayan wanita. Sekalipun kepandayan dua pelayan tua itu tidak setinggi kepandayan Chen L.T. Hoan dan Liu Hong tapi mereka berdua cukup pandai. Sedang si pelayan wanita pernah ikut belajar ilmu pedang. Tapi sebelum dia sempat menghunus pedang masih pembunuh sudah berhasil membunuhnya. Bisa dibayangkan betapa gusarnya Nonahan ketika itu. Hektometer. Siapa manusia berhati kejam ini pikir Nonahan setelah menyaksikan keadaan mayat-mayat membantu rumah tangganya yang menyedihkan itu. Karena gusarnya Nonahan jadi tidak merasa takut lagi. Aku akan mengadu jiwa dengan pembunuh itu. Aku harap dia belum jauh dari sini pikir Nonahan. Setelah mencari kian kemari dia tidak menemukan mayat ayahnya, hingga timbul harapannya bahwa ayahnya tidak terluka oleh si pembunuh kejam itu. Mungkin ayah selamat dari pembunuhan keji ini. Apakah ayah sempat kabur atau malah terluka parah dan sedang bersembunyi di ruang rahasia pikir Nonahan. Kemudian Nonahan kembali berteriak-teriak. Ayah! Ayah! Namun tidak ada sahutan dari ayahnya. Tiba-tiba Nonahan mendengar suara orang tertawa, suara tawanya menyeramkan sekali. Hanpwee menoleh ke arah suara orang tertawa itu. Di suatu tempat, tampak seseorang sedang berdiri di tengah ruang tamu. Gerakan orang itu sangat cepat. Nonahan tidak tahu kapan orang itu muncul, hanya tahu-tahu orang itu sudah ada di ruang tamu. Sesudah diperhatikan dengan seksama, ternyata orang itu Chukius adanya. Empat tahun yang lalu Chukius telah menggunakan ilmu Siulo Im Setkeng dan melukai ayah Nonahan. Tetapi si iblis tua ini itu pun terluka oleh serangannya. Nonahan masih ingat pada kata-kata ayahnya. Sebelum lukanya sembuh, kepandayan si iblis tua itu pun tidak akan pulih. Jika dia mencariku, sekalipun aku dalam keadaan setengah lumpuh, aku masih mampu untuk menghadapinya, begitu kata ayah Nonahan waktu itu. Tak heran jika Han Taihiong berani menyuruh anaknya pergi ke Yang Cheo untuk melangsungkan pernikahannya. Tadi dia tidak mengira kalau pembunuh para pegawainya itu Chukius. Sekarang orang itu muncul di hadapan Nonahan Pueeng. Itu berarti bahwa lukasi iblis tua ini sudah pulih sama sekali. Bab 14. Han Pueeng kaget bukan kepalang. Dia tidak menyangka iblis tua itu akan muncul begitu cepat di hadapannya. Dengan gusar kemudian Nonahan membentak ke arah si iblis tua itu. Kau kasih iblis tua. Kau. Saking gusarnya ini membual kata-kata Han Pueeng jadi tersendat-sendat, sehingga ucapannya pun jadi tidak jelas. Padahal Nonahan ingin menanyakan dia apakan ayahnya oleh si iblis tua. Tapi si Nona tidak jadi menanyakan tentang ayahnya, karena pertanyaan seperti itu hanya akan menunjukkan kelemahannya. Nonahan malah takut kalau Chukius akan menjawab bahwa ayahnya telah dibunuhnya, dan Chukius akan bertanya mau apa dia. Melihat Nonahan agak gugup Chukius malah tertawa terbahak-bahak. Sayang. Sayang sekali kata Chukius. Apa yang kau sayangkan bentak Nonahan? Sebenarnya Nonahan ingin langsung menyerang si iblis tua itu tapi Nonahan sadar musuhnya ini sangat lihai. Dulu dia berhasil melukai si iblis tua karena pada saat itu dia bergabung dengan ayahnya. Ketika itu dia menggunakan ilmu pedang kengsin kiam hoat, LMU pedang mengejutkan dewa, ilmu pedang khusus untuk menghadapi si iblis tua. Nonahan pun sadar, jika dia langsung menyerang belum tentu dia akan menang. Maka itu dia mencoba bersabar dan menekan emosinya sebisa mungkin. Oleh karena itu Nonahan terus menggenggam pedangnya erat-erat. Dia berusaha mencari kesempatan untuk menyerang dengan pedangnya itu. Chukius pun belum mau menyerang. Mendengar pertanyaan Nonahan dia malah tertawa. Ayahmu kira dia bisa menggunakan siasat yang tepat, sayang dia tidak bisa mengelabuiku kata Chukius. Ucapan si iblis tua ini membuat Nonahan tertegun. Siasat apa pikir si Nona? Kembali Chukius tertawa lagi. Bagus. Kau sudah tahu malah sengaja bertanya. Akanku ungkap siasat ayahmu yang busuk itu agar kau mengetahui kelihayanku, kata Chukius. Dia tetap wajah Nonahan puik eeng dalam-dalam, baru kemudian dia bicara. Ayahmu itu banyak akalnya, aku kira dia sudah tahu aku akan muncul lagi di kalangan Kang O. Dia juga tahu aku akan membalas dendam kepadanya. Apa yang akan terjadi hari ini pun sudah masuk dalam perhitungannya, kata Chukius. Selanjutnya bagaimana tanya Nonahan? Nah itulah. Ayahmu lalu memikirkan siasat ini, kata Chukius. Dia sendiri yang membakar rumah ini agar aku mengira dia telah kedatangan musuh besarnya yang tangguh dan telah membunuh orang-orangnya dengan keji. Dengan demikian dia bisa menghindar dariku. Han puik eeng kaget tapi sedikitpun dia tidak percaya pada kata-kata Chukius itu. Lalu kau kira siapa yang membunuh orang-orangku itu tanya Nonahan? Chukius tertawa ding. Hektometer. Memang rupanya kau pandai bersandiwara. Hektometer. Apa masih harus aku jelaskan masalah ini padamu? Jelas itu perbuatan ayahmu, Nona kata Chukius. Omong kosong bentak Nonahan. Ketika melihat Nonahan benar-benar gusar dan tidak terlihat dia sedang berpura-pura, Chukius jadi tercengang. Eh apa aku telah salah menduga pikir Chukius. Dia mengerutkan alisnya, kemudian dia berkata lagi jadi kau baru sampai kata Chukius. Ya, memang kenapa Chukius tertawa. Ini benar. Pantas kau bisa dikelabui oleh ayahmu Hektometer. Jelas kau pembunuh pelayanku kau kejam sekali. Jika kau mau membalas dendam karena tusukan pedangku dulu silakan kau bunuh aku. Tapi aku tidak akan membiarkan kau mencelakakan ayahku kata Nonahan. Chukius tertawa lagi. Kau bisa lolos dari pukulan telapak tanganku. Aku tak akan buru-buru membunuhmu. Tetapi kau tetap membela. Ayahmu. Justru aku ingin mengungkap rahasia kebusukan ayahmu itu kepadamu, agar kau tahu wajah asli ayahmu kata Chukius. Sesudah berkata begitu Chukius berpikir. Bocah perempuan ini mengira ayahnya itu seorang pria sejati. Setelah ku ungkap kebusukannya nanti dia pasti berduka. Hihihi. Menuntut balas dengan kira begini aku akan merasa lebih puas daripada membunuhnya dengan sekali pukul pikir Chukius. Kemudian Chukius tertawa terbahak-bahak karena puas. Apa yang kau tertawakan? Atas dasar apa kau tuduh ayahku yang membunuh mereka bentak Nonahan? Chukius tertawa dingin. Lalu atas dasar apa kau juga menuduh aku sebagai pembunuhnya kata Chukius. Memang benar kedatanganku ini hendak membunuh ayah dan orang-orang ayahmu jika aku bisa datang lebih awal maka akulah pembunuh mereka. Tetapi jika aku yang membunuh mereka, sudah pasti tidak akan meninggalkan bekas di tubuh para korbanku itu. Aku tidak bisa kungfu yang bisa menghancurkan Tian Iengkai korbanku. Aku tidak mahir kungfu itu. Kemudian Chukius tertawa dingin dan melanjutkan ucapannya. Beberapa pelayanmu itu berilmu silat tinggi. Aku yakinkah sudah memeriksa mayat mereka semuanya, bukan? Bukankah kau telah menemukan bekas luka di tubuh mereka? Sekarang kecuali ayahmu, mungkin hanya ketua Xiao Lim Pei dan Bu Tong Pei saja yang mampu kungfu itu. Apa kau juga mengira kedua partai besar itu yang melakukan pembunuhan di rumahmu ini? Kata-kata Chukius cukup masuk akal. Biasanya Chukius memang membunuh orang dengan siulo imset keng, dan pukulannya tidak akan meninggalkan bekas luka. Barang siapa yang terkena oleh pukulannya, pasti tidak akan binasa dengan darah beku. Han Pui Eeng pernah bertarung dengan Chukius. Maka itu dia tahu Chukius tidak memiliki pukulan yang sekali pukul lawannya bisa langsung binasa. Nonahan pun tidak percaya ayahnya menjadi pelaku pembunuhan keji itu. Dia tahu semua pelayan ayahnya sangat setia kepada ayahnya, namun tetap di hati si nona timbul kecurigaan. Hektometer. Mungkin saja pembunuhnya orang lain? Tapi siapa orang itu pikir nonahan? Sebab ucapan Chukius tidak bisa dipercaya. Mungkin dia berbohong begitu ada maksudnya, jika tidak untuk apa dia membohongiku? Chukius tertawa. Baik kau percaya atau tidak semua itu terserah kau saja. Sekarang tiba saatnya aku akan menuntut balas padamu kata Chukius. Han Pui Eeng mengeretakan giginya, dia hunus pedangnya sambil mementak dengan suara keras. Mari maju kata Han Pui Eeng menantang. Chukius kembali tertawa. Kau dari tingkat yang lebih muda. Menurut aturan aku tidak seharusnya menghinamu orang dari tingkatan yang lebih muda. Tetapi karena kau pernah menusuku dengan pedangmu, maka dendam itu harusku balas. Begini saja jika kau bersedia menjadi muridku maka permusuhan itu kita sudahi. Bagaimana kata Chukius? Kentut kata Nonahon dengan sengit. Mendadak Han Pui Eeng melancarkan sebuah serangan maut ke arah Chukius. Sebenarnya saat itu Nonahon telah membuat kesalahan besar. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Bagaimanapun tingginya ilmu pedang Nonahon tidak mungkin dia bisa membunuh musuhnya dengan sekali serang saja. Jika seseorang ingin memenangkan pertarungan dia harus lebih dulu mengetahui kelemahan lawan, jika tidak justru dia sendiri yang akan celaka. Tadi Nonahon sudah berpikir akan bertarung mati-matian, jika perlu dia akan mati bersama-sama dengan lawannya. Tetapi karena dia sangat keusar dia juga lupa hingga menyerang lebih dulu. Tak lama tampak bayangan pedang dan telapak tangan Chukius berkelebat-kelebat di susul suara benturan keras sekali. Tak lama keduanya sudah terpisah jauh lengan baju Han Pui Eeng telah robek terkena pukulan lawan. Hanya dalam sekejap Han Pui Eeng telah melancarkan 13 jurus pukulan. Setiap jurus selalu mengarah ke jalan darah lawan yang mematikan. Tetapi Chukius selalu lolos bahkan jari tangannya terus menguntit ke arah Nonahan. Serangan-serangan Nonahan mampu dia patahkan. Tiba-tiba Chukius menyentil dengan jarinya, hal ini membuat tangan Han Pui Eeng kesemutan dan sakit bukan main. Hampir saja pedang di tangan si Nona terlepas dari tangannya. Untung pada saat yang bersamaan, Nonahan pun telah berhasil berganti jurus, jika tidak dia bisa celaka. Chukius tertawa terbahak-bahak. Bocah. Kau gesit sekali Chukius memuji. Tiba-tiba tubuh Chukius berputar, sedang sepasang telapak. Tangannya dia ulurkan ke depan untuk mencengkram kedua bahu Nonahan. Pada saat bersamaan Han Pui Eeng pun bergerak, sekaligus dia menggerakkan pedangnya dan menggunakan jurus Kim Cintuh Kiap, jarum emas melewati maut. Chukius memang sudah menduga kalau Nonahan akan berbuat begitu, sedikitpun dia tidak gentar. Dia melangkah maju. Tiba-tiba sepasang telapak tangannya bergerak ke kiri dan ke kanan. Saat itu Chukius mengeluarkan jurus Im Yang Siang Tong Chiang, pukulan berantai L.M. Yang. Jurus yang digunakan oleh Chukius sangat ganas dan berbahaya, tapi serangan itu diarahkan ke bagian tangan Han Pui Eeng. Maksud si iblis tua hanya ingin merebut pedang di tangan si Nona dan si Nona tidak terluka parah. Sebaliknya yang ada di benak Han Pui Eeng justru dia ingin mengadu jiwa dengan si iblis tua. Dia buru-buru menambahkan pedangnya dengan jurus Shokli Toh Jun, gadis cantik menunjukkan jalan. Ujung pedang Nonahan menusuk ke jalan darah Hie Bun Hiat Lawan. Chukiusi pernah terluka oleh pedang Han Pui Eeng. Tak heran jika dia agak berhati-hati menghadapi ilmu pedang itu. Dia mengelak, hingga keduanya mundur ke belakang sejauh tiga langkah. Ingat bahaya yang hampir saja di alaminya tidak terasa tubuh Han Pui Eeng sudah mandi keringat. Melihat hal itu Chukiusi tertawa terbahak-bahak kau tidak akan mampu melawanku lagi lebih baik kau. Ikut saja denganku, jika tidak kau bisa celaka, kata Chuk. Chukiusi mengejek. Biar bagaimana aku harus bertarung denganmu, kata Han Pui Eeng. Han Pui Eeng kembali menyerang, sedangkan Chukiusi terus memperhatikan jurus Nonahan sambil tertawa dingin. Jika kau ingin mengadu jiwa denganku, aku tidak mau. Tetapi aku ingin meringkusmu. Hahaha, setelah aku berhasil meringkusmu, aku ingin tahu apakah ayahmu tetap tidak mau keluar dari persembunyiannya, kata Chukiusi. Nonahan baru sadar mengapa Chukiusi menggunakan pukulan Im Yang Siang Tong Chiang dan tidak menggunakan pukulan Sui Lo Im Set Keng. Rupanya bajingan ini ingin menangkap dia hidup-hidup. Chukiusi berharap setelah Han Pui Eeng tertangkap jidup ayahnya akan muncul. Sesudah tahu maksud orang itu Nonahan jadi girang sekali. Kalau begitu ayah masih selamat dan belum dilukai olehnya pikir Nonahan. Karena dia ingin menangkapku maka aku harus berusaha agar tidak tertangkap olehnya. Hektometer Asalkan ayahku selamat, jika aku harus mati pun tidak masalah. Jika dia berhasil menangkap aku mengapa aku tidak bunuh diri dengan memutuskan nurat nadiku? Setelah berpikir begitu Nonahan terus menyerang dengan hebat. Dia mengeluarkan seluruh jurus pedang Keng Sin Tiam Hoa ciptaan ayahnya yang lihai sekali. Sebuah jurus khusus untuk menghadapi Chukiusi. Tetapi karena Iwakang Nonahan belum sempurna sekali, tidak aheran jika dia tidak mampu merebut kemenangan dengan cepat. Sebaliknya lawannya pun sudah berusaha keras menangkap dia tetapi belum juga berhasil menangkap si Nona. Tak ku sangka belum tiga tahun kepandayan bocah ini sudah maju pesat sekali. Jika dia tidak kulukai sekarang, juga mungkin aku yang akan terluka olehnya. Hektometer Terpaksa aku harus melukainya pikir Chukiusi. Satu ujung pedang Nonahan mengarah ke dada Chukiusi. Tiba-tiba Chukiusi menyentil ujung pedang lawan. Dia gunakan dua bagian tenaga siulo imset Keng. Tiba-tiba Nonahan merasakan gagang pedangnya dingin sekali, dia jadi menggigil. Untung pedangnya tidak sampai terlepas dari cekalan Nonahan. Mengetahui pedangnya tidak terlepas dari tangan Nonahan tentu saja Chukiusi jadi kaget bukan main. Dia coba menambah kekuatan serangannya. Pada saat yang bersamaan pedang Nonahan menusuk ke arah dada Chukiusi dengan jurus kengsin kiam hoat yang sangat lihai. Chukiusi terkejut bukan kepalang. Terpaksa dia harus berkelit untuk menghindar dari serangan itu. Sayang sekalipun serangan itu sangat hebat, tetapi tenaga Nonahan masih rendah. Serangan Nonahan tidak mampu melukai Chukiusi. Sekarang malah Chukiusi mampu membalas menyerang ke arah Nonahan. Untung Nonahan masih bisa bertahan dan menangkis setiap serangan Chukiusi yang ganas itu. Tiba-tiba terdengar suara orang memuji. Ilmu pedang yang bagus kata suara orang itu. Seruan yang mendadak itu membuat Chukiusi kaget bukan kepalang. Namun, dia tetap berusaha agar bisa tenang. Dia sentil pedang Nonahan sehingga jadi miring ke samping. Kemudian Chukiusi membalikan tangannya dan melancarkan serangan ke arah suara tadi. Hai bocah turun kau bentak Chukiusi. Serangan Chukiusi itu hebat dan tak lama terdengar suara nyaring. Boom! Sesosok tubuh turun dan berdiri di atas tanah. Saat Nonahan mengawasi orang itu dia kaget, karena orang itu Kok Xiaohang adanya, atau bekas calon suaminya. Han Pue Eng sudah tahu Kok Xiaohang berangkat lebih dulu darinya, dia juga heran kenapa pemuda itu ada di situ. Sedang Nonahan pulang dengan mengambil jalan pintas, tidak heran jika dia bisa sampai lebih dulu dari pemuda itu. Saat Kok Xiaohang tiba saat Nonahan sedang bertarung secara mati-matian melawan Chukiusi. Tadi Kok Xiaohang sedang menonton perkelahian yang seru itu. Saking kagum tanpa merasa dia memuji. Suara pujian Kok Xiaohang mengagetkan Chukiusi. Tentu saja Chukiusi langsung menyerang ke arah suara itu. Sungguh mengherankan, serangan Chukiusi yang dasyat itu sedikit pun tidak melukai Kok Xiaohang. Tetapi sebaliknya, pemuda itu turun dengan melompat ke tanah. Lebih mengejutkan lagi sekalipun diserang demikian hebat. Kok Xiaohang tetap tegar dan tidak kedinginan seperti biasanya jika orang diserang oleh ilmu Swilo Imsat Keng Chukiusi. Serangan Chukiusi itu serangan pelajaran tingkat 8, sekalipun Wee Keng lawan tinggi pasti tidak akan menggigil kedinginan. Chukiusi mengerutkan dahi melihat Kok Xiaohang tetap bugar karena herannya. Dia masih muda tetapi dia sanggup menahan seranganku. Latihanku selama 4 tahun ini ternyata tidak berguna untuk dipakai menyerang dia. Semula aku kira aku sudah tidak punya tandingan lagi di dunia Keng O. Tidak ku sangka sekarang telah bermunculan generasi muda yang luar biasa. Saat aku bertemu Kong San Po aku heran. Sekarang ada lagi pemuda lain yang sanggup menahan seranganku. Entah berapa banyak lagi pemuda gagah seperti mereka. Apa barangkali ilmu Siulo Imsat Kangku sekarang sudah tidak berguna pikir Chukiusi yang ingin menjagoi dunia persilatan. Tetapi sekarang harapannya mulai agak pupus pada saat dia mengetahui sudah banyak lawan yang tangguh. Ketika Kok Xiaohang menyaksikan rumah Hon Taihiong telah musnah di lalap api dia heran dan kaget. Kedatangan Kok Xiaohang memang karena dia ingin menemui orang Si Hon tersebut. Tujuan Kok Xiaohang untuk membatalkan pertunangannya dengan putri orang Si Hon itu. Dia tidak mengira di tempat ini malah dia bertemu dengan Hon Pue yang bekas tunangannya. Kemana Paman Hon? Apa dia telah mati terbakar? Tetapi aku tahu dia berilmu tinggi, saat ini keadaan Paman Hon setengah lumpuh. Jika Paman Hon sudah mati aku harus mencari siapa untuk membatalkan pertunanganku begitu pemuda ini berpikir. Situasi saat itu sungguh berbahaya, tadi dia telah diserang hebat sekali. Dia tidak kenal siapa Chukiusi. Setelah merasakan pukulannya, dia tahu bahwa orang ini yang telah melukai Hon Taihiong empat tahun yang lalu. Kok Xiaohang merasa bersalah besar terhadap Nona Hon dan ayahnya. Saat ini dia anggap ini kesempatan bagi Ma untuk membantu bekas tunangannya. Maka tanpa ragu-ragu lagi dia menghampiri Nona Hon dengan suara perlahan dia berkata. Jangan takut, kita lawan iblis tua ini bersama-sama kata Kok Xiaohang. Nona Hon sedikit canggung terhadap pemuda ini. Sekalipun Kok Xiaohang lebih mencintai gadis lain namun mereka masih terhitung tunangan pemuda itu. Hati Nona Hon jadi kacau, dia tidak tahu apa dia harus girang. Atau malah harus berduka. Ketika itu dia hanya menganggupkan kepalanya. Mendengar kesepakatan kedua muda-mudi itu Chukiusa tertawa. Bagus kata Chukiusa. Aku ingin tahu apakah kau anggup menyambut beberapa pukulanku. Tadi dia mampu menahan seranganku. Entah beberapa tahun lagi barangkali aku yang kalah oleh mereka. Oleh karena itu sekarang aku harus membunuh mereka berdua. Sekarang juga lerutama bocah lelaki ini harus kusinkirkan lebih dulu. Sedangkan bocah perempuannya aku kira bisa diurus kemudian. Begitu Chukiusa berpikir. Setelah berpikir langsung dan menyerang Kok Xiaohang yang hendak dibunuhnya. Saat Kok Xiaohang melihat bahu Chukiusa bergerak. Han Pue Eng langsung merasakan hawa dingin menyerang ke arahnya. Saat itu Kok Xiaohang tiba-tiba menarik tangan nona Han ke belakang dia sedang tangan kanannya dipakai untuk menangkis serangan Chukiusa yang dasyat itu. Plak! Terdengar suaranya ring. Sekalipun sudah berada di belakang Kok Xiaohang nona Han masih merasakan hawa dingin menyerang ke arah dadanya. Tak lama tubuh si nona menggigit bagaikan orang kedinginan. Melihat muda-mudi itu tidak keroboh oleh serangannya. Chukiusa kaget bukan kepalang. Padahal tadi serangan yang dia lancarkan itu serangan ilmu pukulan dari tingkat ke-8. Kok Xiaohang kaget. Ternyata Iwe Kang nona Han sudah tinggi. Dia tidak pernah belajar Xiao Yang Sin Kang ternyata dia mampu menahan serangan pukulan Sui Lo Im Set Kung. Sungguh luar biasa pikir Kok Xiaohang. Kok Xiaohang sanggup menahan serangan pukulan Sui Lo Im Set Kung karena sejak kecil Kok Xiaohang sudah belajar Xiaomi Yang Sin Kang dari ibunya. Tidak heran jika dia bisa bertahan sekalipun ilmu itu tidak bisa mengalahkan Sui Lo Im Set Kung. Sebaliknya nona Han dia bisa bertahan karena dia telah minum arak Wui Tian San yang Pek Hoa Chui. Ditambah lagi nona Han pernah terluka oleh pukulan Chukiu se-4 tahun yang lalu. Arak obat itu selain menyembuhkan juga punya khasiat untuk daya tahan tubuh yang luar biasa. Selain itu saat dia ditarik ke belakang oleh Kok Xiaohang dengan ilmu Xiaoyang Sin Kang rupanya ini cukup membantu nona Han untuk bisa bertahan. Ketiga karena nona Han tidak terserang langsung, dia hanya terserang oleh angin pukulan itu saja. Sebenarnya Han Pue Eng takut pada pukulan Chukiu se-4 itu. Setelah pengalaman tadi dan dia tidak kedinginan seperti dulu, Han Pue Eng jadi bertambah berani. Dia sadar jika tidak terpukul langsung, pukulan lawan tidak terlalu berbahaya baginya. Segera dia menggunakan Kang Sin Kiam Hoat untuk menyerang ke arah Chukiu se-4 dengan hebat. Sebaliknya Kok Xiaohang sambil mementak dia hunus pedangnya. Lihat pedangku kata Kok Xiaohang, ilmu silat Kok Xiaohang berhasil dipelajari dari ibunya yang mendapat pelajaran ilmu itu dan ayahmu keluarga Kok sangat termasyur dengan ilmu pedang Chik Sui Kiam Hoatnya. Ilmu pedang itu masih jauh di atas ilmu pedang Kang Sin Kiam Hoat milik Han Pue Eng. Begitu Kok Xiaohang menyerang, pedangnya berubah membentuk semacam tujuh kuntum bunga. Bayangan tujuh kuntum bunga itu ialah ujung pedang Kok Xiaohang yang digerakkan dengan cepat. Serangannya tertuju pada tujuh jalan darah penting di tubuh Chikiu se. Bukan main kagetnya Chikiu se mendapat serangan begitu hebat dari dua muda mudi itu. Hektometer Ilmu pedang pemuda ini tidak bisa dianggap peringan, pikir Chikiu se. Segera diakibaskan lengan bajunya. Setelah terdengar suara benda beradu, maka tujuh bayangan bunga itu pun sirna. Pedang di tangan Kok Xiaohang miring ke samping, dan telapak tangan pemuda itu terasa sakit. Pemuda ini kaget dan sedikit kecut. Hanya sekali mengibaskan lengan bajunya akibatnya demikian hebat. Ujung baju Chikiu se bisa begitu keras hingga mampu dipakai menangkis pedang Kok Xiaohang ini membuat pemuda itu sadar bahwa Chikiu se sangat berbahaya. Sebenarnya Kok Xiaohang tidak mengetahuinya, saat menangkis Chikiu se menggunakan dua ilmu silat secara berbareng, yaitu Siulo Imsat Kang dan Tiat Yeu Kang, lengan baju blesi. Tetapi sayang kedua ilmu silat itu tidak bisa dipakai menyerang secara beruntun. Buru-buru Chikiu se mundur tiga langkah karena khawatir lawan membalas menyerang. Namun, saat dia mundur dia sempat melirik ke arah lengan bajunya. Di sana tampak ada tujuh buah lubang bekas ujung pedang pemuda itu. Untung bagi Chikiu se kedua muda mudi itu tidak segera menyerang dia. Jika mereka menyerang secara serempak, barangkali Chikiu se sudah celaka. Kok Xiaohang tambah berhati-hati sebaliknya Chikiu se yang takut kehilangan tenaga, tidak berani menggunakan dua macam ilmunya secara bersamaan. Dengan demikian pertarungan mereka jadi seimbang. Chikiu se memang cerdik, dia gunakan Siulo ini Sat Kang dan Tiat Yeu Kang secara bergantian. Kok Xiaohang masih mampu bertahan, tapi sebaliknya Nona Han dia mulai terdesak dan mulai kelelahan. Melihat Nona Han sudah mulai tak tahan Chikiu se melancarkan serangannya semakin hebat. Ini membuat Han Puek Eeng jadi kedinginan. Melihat Nona Han kewalahan Kok Xiaohang maju ke depan Nona Han dia menangkis setiap serangan Chikiu se dengan ilmu silatnya. Tapi lama-kelamaan Kok Xiaohang pun mulai merasakan tenaganya mulai lemah. Hawa dingin mulai menyerang dirinya. Mengalahkan mereka tidak sulit, tapi sayang aku harus menyerang sampai seratus jurus, pikir Chikiu se yang hatinya mulai bimbang. Mengapa Chikiu se begitu cemas? Dia tahu jika harus bertarung lebih dari seratus jurus lebih tenaga murninya akan berkurang, mungkin juga dia bisa sakit parah. Bahkan dia akan terluka parah karena itu sekalipun dia tahu dua muda-mudi itu akan terluka oleh pukulannya. Tiba-tiba baik Kok Xiaohang maupun Chikiu se mendengar suara batuk-batuk sangat perlahan. Tapi Nona Han tidak mendengar suara batuk itu. Suara batuk itu aneh mirip dengan suara orang yang hampir mati. Suara itu seolah suara batuk atau helaan nafas. Chikiu se sadar orang yang batuk itu berilmu tinggi, namun rupanya orang itu sedang sakit berat. Chikiu se jadi merinding. Di tempat itu banyak mayat. Kecuali mereka bertiga tidak ada orang lain lagi. Dia jadi curiga. Apa di antara mayat-mayat itu ada yang masih bernyawa pikir Chikiu se? Tapi kemudian pendapat itu dia bantah sendiri. Dia tidak yakin di antara pelayan keluarga Han itu ada yang masih hidup. Dia yakin pukulan Hontai Hiong luar biasa lihainya maka dia yakin mereka sudah mati semuanya. Kecuali di antara mereka ada yang hanya berpura-pura mati hingga orang itu bisa bersuara. Tapi dia yakin anak buah Hontai Hiong tidak terlalu lihai sekali. Tiba-tiba Chikiu se kaget. Ak-ah-ah. Jangan-jangan itu suara Hontai Hiong. Pasti dia sedang bersembunyi dan menonton pertarungan kami. Saat sudah ada yang terluka parah, baru dia akan muncul lu untuk mengambil keuntungan pikir Chikiu se. Atau mungkin ada pesila tangguh yang lain? Apapun yang akan muncul di tempat itu bagi Chikiu se dianggap akan membahayakan dirinya. Itu sebabnya dia jadi curiga. Rupanya dia takut pada orang lain yang tiba-tiba menyerangnya. Dia memang licik tetapi sekarang tenaganya sudah banyak terkuras oleh Hont Bue Eeng dan Kok Xiao Hang berdua. Jika benar datang pesilat tinggi yang lain maka dia akan celaka. Apalagi jika yang datang itu Hontai Hiong semakin Chikiu se berpikir, hati Chikiu se jadi semakin cemas. Dia mengambil keputusan untuk segera meninggalkan tempat itu sebelum bahaya itu benar-benar datang. Tiba-tiba Chikiu se melancarkan serangan secara bertubi-tubi sebanyak tiga kali. Kemudian dia melompat dan pergi begitu saja. Kaburnya musuh tangguh ini membuat Kok Xiao Hang heran bukan main. Eh iblis tua jahat itu sudah kabur kata Hont Bue Eeng suaranya perlahan. Ingat bahaya tadi tubuh Hont Bue Eeng mandi keringat dingin. Pada saat yang bersamaan Kok Xiao Hang memegang tangan Nona Han dan mengerahkan Xiao Yang Sin Kang. Sesudah itu baru dia berkata pada Nona Han. Nona Han kau tak apa-apa kata Kok Xiao Hang. Tidak jawab Nona Han. Tapi dalam hati Nona ini berpikir. Hektometer. Kau jangan berpura-pura baik kepada ku pikir Han. Pue Eeng. Wajah Nona Han tampak kemerah-merahan. Kok Xiao Hang pun jadi tidak enak hati sendiri. Dia merasa canggung tidak tahu dia harus bilang apa. Keduanya kemudian membisu. Beberapa saat lamanya. Maaf. Kata Kok Xiao Hang. Tapi si Nona segera memotong. Maaf kenapa kata Han? Pue Eeng. Aku datang terlambat dan kau nyaris. Tanda petik. Ya aku nyaris mati di tangan si iblis tua Jahanam itu. Kata Nona Han. Terima kasih atas pertolongan cuan muda kok telah menyelamatkan nyawaku. Pemuda Shai Kok itu sadar Nona Han masih jengkel dan dongkol kepadanya. Oleh karena itu dia mengalihkan pembicaraannya. Diakah yang membunuh seluruh pegawai mu itu kata Kok Xiao Hang. Hang Pue Eeng tertegun baru kemudian menjawab. Sekalipun aku tidak melihatnya sendiri, jika bukan dia. Lalu oleh siapa lagi? Kok Xiao Hang tercengang. Nona apakah kata-kataku menyinggung perasaanmu? Kata pemuda itu agak kikuk. Si iblis tua itu memang seorang Jahanam. Dia yang membunuh orang-orangku, malah memfitnah ayahku kata dia. Orang yang membunuh anak buahnya kata Nona Han. Hektometer. Apakah kau juga percaya ayahku yang membunuh mereka? Apa? Oh tidak. Memang iblis tua itu bilang apa aku kebetulan tidak mendengar ucapannya, kata Kok Xiao Hang. Keterlaluan dia bicara sembarangan saja. Walau Kok Xiao Hang bicara begitu tetapi dia tetap berpikir keras. Pamanku Jentian Gou pernah memperingati aku katanya Paman Han seorang yang pandai berpura-pura baik seolah dia seorang pendekar sejati. Tetapi sebenarnya dia orang jahat. Tetapi ah, tidak. Aku jangan berpikir begitu. Ayahku dan Paman Han bersahabat baik dan sudah puluhan tahun lamanya. Mustahil ayahku sampai tidak mengetahui kalau Paman Han itu orang jahat? Jika ayahku tahu dia orang jahat masakan dia ingin aku menikah dengan puterinya begitu Kok Xiao Hang berpikir. Tiba-tiba Kok Xiao Hang melirik ke arah nona Han. Hatinya sangat menyesal karena dia merasa sangat bersalah kepada nona ini. Apa tadi kau mendengar ada suara orang batuk? Tanya Kok Xiao Hang. Mendengar pertanyaan itu nona Han sedikit kaget tidak jawab si nona. Di sini selain kita berdua tidak. Ada orang lain bukan? Ilmu racun Tsu Kiyu Seh tidak dapat membinasakan semua orang itu sekaligus. Mungkin saja masih ada orang yang selamat. Bagaimana jika kita periksa lagi mayat mereka kata Kok Xiao Hang? Lui e keng Kok Xiao Hang memang kalah dari Tsu Kiyu Seh dia yakin suara tadi suara orang yang ada di sekitar tempat itu. Maka itu dia ingin mencarinya. Jika orang itu cuma terluka ringan, dia ingin menolonginya. Semua mayat di tempat ini telah aku periksa semuanya, mereka sudah lama mati kata nona Han. Mendengar kata-kata nona Han Kok Xiao Hang tercengang. Kalau begitu kita harus segera mengubur mayat-mayat mereka itu kata Kok Xiao Hang. Nona Han mengangguk. Baik akan ku cari cangkul dulu bantu aku menggali tanah, kata nona Han. Dia langsung pergi akan mencari cangkul. Sedangkan Kok Xiao Hang mencoba memeriksa lagi mayat-mayat itu. Batok kepala mayat-mayat itu pecah terhantam oleh pukulan hebat. Sesudah memeriksa pemuda ini menggumam. Ini bukan mati oleh pukulan Siu Eo Im Set Keng. Si iblis tua tidak punya pukulan semacam ini kata Kok Xiao Hang. Tiba-tiba Han Pue Eng yang ada di belakang pemuda itu bergumam juga. Ini bukan perbuatan ayahku kata si nona. Bukan dia yang melakukannya. Kok Xiao Hang menoleh ke arah nona Han. Saat itu nona Han sedang berdiri dan di tangannya terdapat dua buah cangkul. Wajah nona Han pucat pasi. Sedangkan air matanya meleleh dan membasai kedua pipinya. Dia yakin. Pelayannya bukan mati di tangan Ciu Kiu Se. Tetapi dia tidak berani menuduh kalau itu perbuatan aliahnya. Aku yakin ini bukan perbuatan ayahmu, tetapi juga bukan perbuatan Ciu Kiu Se. Lebih baik mari kita kubur dulu mayat mereka, baru kita selidiki siapa sebenarnya pembunuhnya. Sesudah kita tahu siapa pembunuhnya, kita balaskan sakit hati mereka kata Kok Xiao Hang menghibur nona itu. Sekalipun dia bicara begitu tapi kecurigaan pemuda ini tiba-tiba timbul lagi. Pada saat Kok Xiao Hang meminta sebuah cangkul dari si nona dan dia akan menggali tanah, dia lihat salah satu mayat pelayan tua yang sudah lama bekerja pada keluarga Han. Dia lihat pelayan tua itu mengepal secari kertas di tangannya. Tadi dia tidak melihatnya. Kok Xiao Hang membungkuk akan membuka kepalan tangan mayat itu. Rupanya sebelum mati pelayan tua itu berkelahi dulu sambil mempertahankan kertas yang ada di tangannya itu. Hingga dia mati dia tetap mempertahankan kertas itu. Setelah berhasil membuka kepalan tangan pelayan tua itu. Kok Xiao Hang jadi haran? Ternyata itu bukan secari kertas biasa, tapi terbuat dari kulit kambing yang tipis. Di atas kulit kambing itu tampak tulisan huruf Mongol yang kelihatannya tidak karuan bentuknya. Kok Xiao Hang tahu itu tulisan bahasa Mongol tapi dia tidak bisa membaca tulisan itu. Nona Hon, pernah kan kau melihat benda ini kala Kok Xiao Hang pada Hang Wee Eng? Belum pernah, jawab Nona Hon sambil menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak bisa membaca tulisan bahasa Mongol. Heran, mengapa dia berusaha mempertahankan kulit kambing itu? Orang itu telah membunuh dia tapi kenapa separuh kulit kambing itu tidak dia ambil? Ini bisa jadi barang bukti, bolahkah aku yang menyimpan kulit kambing ini? Nona Hon kata Kok Xiao Hang. Boleh saja kau punya banyak teman di kalangan Kang Wee Eng? Lebih baik kau yang menyimpannya dan menyelidiki masalah ini sampai tuntas, sahut Nona Hon. Saat itu hati Nona Hon pikirannya sedang kacau dia tidak tahu siapa pembunuh semua pegawainya itu. Dia tidak mengira kalau itu perbuatan alihahnya. Sedangkan Kok Xiao Hang justru berpikir bahwa Hang Tai Hiong bisa jadi pembunuh tersebut, siapa tahu dia memang benar bersekongkol dengan bangsa Mongol. Paman Jentian Gau mengatakan. Paman Hon punya hubungan dengan Siang Ko An Ho, pikir Kok Xiao Hang. Padahal Siang Ko An Ho itu wakil Kok Su Bangsa Mongol. Oleh karena itu Paman Jentian Gau berani memastikan bahwa Paman Hon bersekongkol dengan bangsa Mongol. Sebenarnya aku tidak yakin benar pada pendapat Paman Jenderal tapi di tangan pelayan tua itu terdapat kulit kambing yang bertulisan huruf Mongol. Barang ini bisa jadi barang bukti. Kok Xiao Hang merenung sejenak. Tak lama otaknya bekerja lagi. Nona Hon setuju aku yang menyimpan benda ini sekalipun Paman Hon patut dicurigai. Aku kira Nona Hon tidak bekerja sama dengan ayahnya pikir Kok Xiao Hang. Kok Xiao Hang menarik napas lega. Keadaan mayat-mayat itu sungguh mengerikan. Nona Hon pun tidak berani melihat mayat-mayat itu lagi. Tiba-tiba dia buang cangkul yang sedang dipegangnya dan langsung menangis. Nona Hon kau istirahat saja biar semua aku yang mengerjakannya, kata Kok Xiao Hang pada Nona Hon. Dahi pelayan tua yang memegang kulit kambing itu pecah dan berlubang. Darahnya sudah beku berwarna kehijauan. Tiba-tiba hati Kok Xiao Hang tergerak. Dia keluarkan saput tangannya lalu diakorek darah yang membeku itu. Kemudian darah itu dia bungkus dengan sapu tangannya. Saat itu Kok Xiao Hang mendengar seruan minta tolong dan suaranya liris sekali. Nona Hon pun mendengar suara itu. Tolong, tolongi aku. Nona Hon kaget dia melompat, tangisnya berhenti seketika itu juga. Dengan suara gemetar Nona Hon berkata pada Kok Xiao Hang. Benar ada suara orang bisiknya. Kedua muda-mudi itu segera menuju ke arah suara minta tolong itu. Di sebuah sudut taman bunga mereka menyaksikan ada kepala orang tersembul di atas tanah. Rupanya orang itu dikubur hidup-hidup oleh si pembunuh. Seluruh tubuh orang itu terkubur sampai leher. Di samping orang itu terdapat gundukan tanah yang baru digali. Setelah melihat wajah orang itu kedua muda-mudi itu kaget. Kau siapa tanya Kok Xiao Hang? Orang itu tidak menjawab, matanya mendelit dan suara lirihnya terdengar kembali. Tolong, tolongi aku katanya. Setiap saat napas orang itu akan berhenti. Mereka kaget dan girang, dengan adanya orang yang masih hidup ini mereka jadi akan mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi di tempat itu. Tetapi kondisi orang itu sangat lemah, nyawanya belum tentu bisa diselamatkan. Mungkin masih bisa ditolong hanya untuk beberapa saat saja tapi itu pun mereka pikir akan sangat berguna bagi mereka berdua. Kok Xiao Hang segera menggali tanah yang mengubur tubuh orang itu? Selang sesaat orang itu berhasil dikeluarkan dari tanah. Kok Xiao Hang segera mengerahkan Wee Kang untuk menyelamatkan nyawa orang itu? Tak lama orang itu sudah bisa bicara. Tetapi suaranya ngorok dan muntah darah yang bercampur dengan busa. Siapa kau? Mengapa kau berada di sini? Tanya Kok Xiao Hang. Di mana ayahku tanya Hang Wee Eng pada orang itu? Mereka berdua ingin mendapat keterangan dari orang itu namun masing-masing pertanyaan mereka berbeda. Kok Xiao Hang ingin tahu apa hubungan orang itu dengan Hong Tai Hiong. Sedangkan Hang Wee Eng ingin tahu keadaan ayahnya karena dia mencemaskan keadaan ayahnya. Maka itu si Nona menanyakan tentang ayahnya. Air, air, air kata orang itu. Barangkali orang itu belum bisa bicara karena tenaganya sudah habis dan napasnya sengal-sengal. Hang Wee Eng berlari akan mengambilkan air menung untuk orang itu. Sedangkan orang itu membuka matanya, lalu menoleh ke kiri dan kanan. Dia kelihatan tercengang. Tempat apa ini katanya? Kok Xiao Hang balik bertanya. Jadi kau tidak tahu kalau ini rumah keluarga siapa? Kata Kok Xiao Hang. Orang itu mengangguk. Kok Xiao Hang tercengang. Kalau begitu, bagaimana kau bisa berada di tempat? Ini kata Kok Xiao Hang. Orang itu diam. Kok Xiao Hang mengira tenaga orang itu belum pulih sekali. Oleh karena itu Kok Xiao Hang memberi keterangan pada orang itu. Ini rumah milik keluarga. Hang rumah ini bisa dikatakan rumah pamanku. Nona itu putri keluarga di sini. Jika kau mau bicara dengan jujur kami tidak akan mencelakaimu kata Kok Xiao Hang. Setelah tahu Nona Hang putri pemilik rumah itu orang itu kelihatan kaget. Seolah dia sedang menghadapi masalah besar yang menakutkan sekali. Kok Xiao Hang jadi curiga. Mengapa dia ketakutan setelah mendengar ceritaku? Apakah dia dikubur hidup-hidup oleh paman Han pikir pemuda ini? Saat itu Nona Hang sudah kembali sambil membawa secawan air minum untuk orang itu. Sesudah orang ini minum lalu Nona Hang bertanya. Sekarang kau sudah agak segar, di mana ayahku? Kata Nona Hang. Tapi sambil bertanya Nona Hang pun berpikir. Orang ini sepertinya bukan sahabat ayahku pikir Nona Hang sedikit ragu-ragu. Saat Han Puek Eeng sedang mengawasi orang itu mendadak orang itu menerjang ke arah Nona Hang dengan sekuat tenaga. Cawan air di tangannya pun jatuh hingga pecah berantakan. Peristiwa ini diluar dugaan Nona Hang. Orang itu menggeram, dia kelihatan seperti binatang buas yang terluka. Saat itu dia menganggap Nona Hang di depan dia sebagai musuhnya. Atau dia anggap Nona Hang sebagai pemburu yang telah melukainya. Sesudah itu dia roboh tidak bertenaga lagi. Nona Hang kaget bukan kepalang. Hai kau kenapa tanya Nona Hang? Kok Siaw Hang keheranan? Dia papah orang itu supaya bisa bangun dan dia berkata dengan lembut. Legakan hatimu, kami tidak berniat mencelakaimu, kata Kok Siaw Hang. Pemuda ini keheranan menyaksikan kelakuan orang itu. Saat Kok Siaw Hang memapah orang itu dia memegang pergelangan tangan orang itu. Denyut nadi orang itu tidak lemah seperti yang dia duga. Kok Siaw Hang bukan tabib tapi dia cukup berpengalaman dalam masalah ini. Bagi orang yang sedang sakit tidak mungkin denyut nadinya seperti orang sehat biasa. Maka itu pemuda ini jadi curiga dan berpikir. Akan ku jajal dia, pikir Kok Siaw Hang. Lalu Kok Siaw Hang mengulur jari tangannya. Dia totok jalan darah bengkahi hiwi orang itu. Ini jalan darah yang sangat penting. Jika dia tertotok maka orang itu akan binasa. Melihat serangan Kok Siaw Hang Nona Hang kaget bukan alang kepalang. Jangan kata si Nona. Orang itu tenang-tenang saja dia tidak berkelit dari totokan Kok Siaw Hang dan dia juga tidak melawan. Kok Siaw Hang sadar, dia tahu bahwa orang itu manda saja ketika dia serang. Dengan begitu dia telah salah menduga. Dia tarik kembali serangannya, sehingga orang itu tidak terluka. Dia tidak memiliki lewekeng, kata si Nona. Ya tubuhnya memang sangat lemah. Dia bukan berpura. Pura, kata Kok Siaw Hang. Nona Han mengerutkan dahinya. Tapi kenapa kau jajal dia, kata si Nona. Kok Siaw Hang tersenyum. Berhati-hati lebih baik kan kata pemuda itu. Orang itu baru kembali dari pintu neraka, kata si Nona. Dia sudah begitu ketakutan, kau malah menakut. Nakutinya. Dia tidak bisa bicara mungkin karena sangat ketakutan. Kok Siaw Hang merasa tidak enak hati. Biar dia istirahat sejenak, sesudah tenaganya pulih kembali, baru dia kita tanyai lagi, kata pemuda itu perlahan. Tiba-tiba pemuda itu mengerutkan dahinya. Eh suara apa itu, kata Kok Siaw Hang. Nona Han tertegun. Apa masih ada orang yang masih hidup di tempat ini, kata si Nona. Lue, eh, keng Nona Han di bawah Kok Siaw Hang hingga dia tidak mendengar apa-apa. Pemuda itu berusaha berkonsentrasi. Dia memperkirakan suara itu bukan suara satu orang tapi suara orang banyak. Mereka saling bentak dan sedang bertarung hebat. Kok Siaw Hang kaget. Itu suara si iblis tua entah dia sedang bertarung dengan siapa kata Kok Siaw Hang. Nona Han mengangguk. Ya aku baru mendengarnya. Entah mereka sedang bertarung dengan siapa kata si Nona. Nona Han sekarang sudah mendengar dengan jelas suara orang sedang bertarung dan siulan si iblis tua itu. Kau jaga dia aku akan kesana melihatnya, kata Kok Siaw Hang pada Nona Han. Tapi hati pemuda ini berpikir. Orang yang mampu melawan Syuk Yusik pasti seorang pesilat tangguh. Ilmu si Eilo Imsut Kang sangat beracun. Sekalipun orang itu berilmu tinggi, pasti tidak akan terluka juga oleh si iblis tua pikir Kok Siaw Hang. Kok Siaw Hang menggunakan gin keng dan berlari pesat ke arah tempat pertempuran itu. Baru saja dia tiba di luar rimba. Kok Siaw Hang sudah merasakan dasiran angin pukulan dan pasir yang berterbangan ke udara. Aha! Apakah itu paman Han yang sedang bertarung dengan si iblis tua pikir Kok Siaw Hang? Han Tai Hiong bergelar Kiam Chiang Chiang Coi. Dia mahir ilmu pukulan Tai Iyakim Kang Chiang. Saat ini di kalangan Keng Owe yang mampu ilmu itu hanya beberapa orang saja. Buru-buru Kok Siaw Hang masuk ke dalam rimba itu. Dari jarak jauh pemuda itu sudah melihat bahwa itu memang Syuk Yusik. Dia sedang bertarung dengan seorang pengemis tua. irimba. Terima kasih.